Sekarang itu banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu enggak bagus. Bukan karena samaran, enggak. Itu etika. Etikanya Rasul Ibn Dha. Di nafsik. Semua dimanta. Wulia prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang hadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngentikan si pengumumannya Istan Siti Nas. Coba beri roh. Kamu minta manusia itu di diam. Supaya memahami apa yang saya ngentikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngentikan. Li bali wa syahid ningkumul. Yang hadir. Berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri enggak fokus kemudian enggak paham. Itu produknya terus kayak apa. Faham ini tadi ini. Supaya clear ya jadi. Ini ibu santri kadang katakan camel ini. Mungkin ini ngaji main motor. Saya mikir ini paham tau. Diamu ibu muhibin. Diamu itu ratotos. Cuma ini saya peringatkan ya. Karena ini supaya ngikuti Rasulullah. Salam wa sallam wa sallam. Jadi Nabi di semua kebaikan. Nabi ngentikan apa? Ibeda. Nabi nafsi. Kiri kamu urus diri. Baru mikir. Sumabiman ta'ul. Orang yang kamu ruhmat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Bahamun. Tidak fokus. Mungkin yang tidak salim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Bahamun. Ini sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Bahamun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Bahamun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya. Misalnya aduh hulu kata wakata. Aduh hulu fil islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek. Bacaan saya yang saya putuskan tadi malam. Dengan yang dibaca Bahamun itu mirip enggak? Kalau mirip sekat persen berarti setengah ngalim kan. Nah nak benerim orang kuleh persen berarti goblok. Nak benerim 10 persen goblok banget. Nak tuliru 100 persen. Urapati menusot. Kosok goblok kok nganti gitu. Tapi nak is bener sangat 10 persen. Seketak santri kan. Kan wajar tetap kacik 10 persen beku ini. Nak persis malah samangannya kok saingan. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede. Pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan. Itu mirip bacaannya Bahamun. Sehingga saya baca kitab dimanam itu pede. Uang mirip gue sampai Bahamun itu saya ingin hamdhani hamdhani. Ini kan nentek. Maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijajah. Sekarang orang ngaji itu blank. Halamannya berapa? Halamannya berapa? Orangnya berapa? Baru takut kotak. Walaupun ngaji gue sebab dikomen. Terus kalau di masjid takut. Halaman biru. Malah kadang ketemukan jenis takut. Saya kayak yang ini berwiam. Setocokan ini nanti yang putih. Terus kenalan. Aku sampai ngaji apa gue lagi kenalan. Itu kelakuan yang ngaji apa kelakuan yang multi level. Kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas saya. Murid yang baca di depan. Sehingga saya ketika. Mbak Mun ngeresaknya saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede. Percaya diri. Karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank. Blank itu kosong. Terus kamu kan gak tahu. Bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sulah hajar itu ngerti. Oh Mbak Mun baca yajibu. Ternyata kamu baca yajibu. Ini kasusnya. Mbak Mun baca lam tarodaman. Kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua. Kamu kan boleh di eros. Alim. Baca yajibu. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang. Seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek. Mbak Mun lawang. Murid yang ada yang tahu ngaji kiai ini. Mbak kalau gak ada kiai ini maknanya itu lawang. Walang mbak. Mbak Mun itu apa? Walang. Protes pesantri ini kalau gak ada maknanya itu lawang mbak. Lalu ya walang sini yang lawan. Murkau isin. Mbak. Lalu kalau nanti kungu diwisandri. Mbak Faman Saroko Albedota yang anduk. Anduk. Murkau tulisannya ya. Hamzah non dal wabukah. Kiai ini nguju. Orang ngamuk tapi nguju. Iya. Jumpan nyetulisannya anduk. Adalbedota itu anduk. Anduk. Sekiranya pot bumi jadi bom. Wal ardualan bom. Barang ditulok. Bumi. Bumi ya. Ah kasus ya. Di apa ya. Saya mohon dan. Makanya Quran itu. Ngintikan. Inna fila lika la zikroh limangka nalahu kolbun awal qasama'ah wahua syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasama'ah. Orang Jawa itu ya menteleng ngurungok. Wahua syahid. Dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua. Ngurungok na tenanan. Terus wahua syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Jadi ini peringatan semua mukhibin saya. Supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita gak akan pernah sempurna. Gak masalah. Tapi kan lumayan. Karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji tarjete soan. Wabeng ngaji. Wabeng kenalan bekiya ini. Ngaji ya ngaji saja. Gak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sohabat juga gitu. Gak semua yang ngaji soan Rasulullah. Ngaji ya ngaji. Mereka istimah. Misalkan gak berani soan Nabi. Kecuali ditimbali. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu gak ada yang berani soan. Karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau keluar ke Mecid, ke Sufah mereka berani matur. Karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam gak ada yang berani soan. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat. Karena gak fair kan Nabi di pondok mulang. Bareng yang dalam lagi ketemu Syed Hasan Hussein. Ketemu Syedah Fatimah. Terus Assalamualaikum. Kadang lagi dar. Assalamualaikum. Bayangkan. Lalu aku rasanya detiknya. Yang detiknya aku berat protes. Wajib rongjam kesel mulai. Lagi mangan sepuluhan. Assalamualaikum. Coba bayangkan. Dan lagi ini salisil bal. Para pusing. Asalamualaikum. Lagi ini jadik. Assalamualaikum. Dalam ngempetnya pas ngaji was dimpet. Nibu dalam lagi pusing jadik. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah ya. Supaya jelas. Bukan papa. Karena ini sunnah Rasulullah yang merusaha sangat rasional. Jadi enaknya lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik. Keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak. Punya nabi. Publik ya gak komplain. Karena ya memberikan waktu untuk. Untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini. Kok bojoku kok pengen beli jadik duit. Karena ngergani pas. Kan ini gak fair. Keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji. Sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu. Itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terusannya nyatik. Walau annahum sobaru fattata suruja ilaihim. Lakana sayeralahum. Orang-orang yang soal nabi itu harusnya menunggu ketika nabi keluar ke medjid. Lakana. Jadi walau annahum sobaru. Sebarusnya mereka itu sabar sampai nabi yang keluar kepada mereka. Lakana. Sayeralahum. Karena nabi ketika keluar ke medjid. Ternyata nabi sudah siap milik publik. Tapi kalau nabi sudah di dalam. Artinya nabi milik istrinya. Milik cucunya. Milik. Supaya apa ya. Sama-sama enak. Sama-sama. Nah dan betapa aturan islam ini luar. Kalau ini gak saya terangkan. Mungkin sama cara bergirai kok disoanian. Nunggu itu singgobel kok malah. Nyoal. Malah komplen gitu. Lucu kan. Jadi ini luar biasa. Menurut saya aturan islam ini luar. Luar biasa. Jadi. Karena saya ngalami ya. Ngalami. Ya ngalami lah. Jadi. Supaya fair. Ini bukan. Saya nuruti nafsu. Ngomong ini gak. Sama sekali gak. Nuruti betapa islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Tapi sekali di medjid. Itu orang tanya apa saja. Sampai orang juna. Tapi tak. Nabi. Wau kalau ngumpuli bujokulah. Tapi reisok enjal. Kalau ke dasi. Apa saja ditanyakan nabi. Mulai orang di ijazah. Kalau ngumpuli bujok ini reisok enjal ya. Reisok enjal ya. Matur. Reisok enjal. Kalau bujok melek bicara ini. Ya rara. Ya rara. Semua reisok enjal. Kalau tak konek sebabnya apa bagus. Ya rara. Yang paling mungkin sebabnya ya rapati ayu. Sempaling mungkin. Aku tahu ayu pas bujokmu merenguk. Semua rara. Zaman itu nabi sempat jawab. Di periode islam. Innamal ma. Minal ma. Jadi wajib apa. Ya seperti itu pernah. Ada periode. Innamal ma. Jadi wajib adu. Kemudian itu menjadi mansoh. Ketentuan itu dinasah. Dibatalkan. Terus nabi ngintikan. Akhirnya di periode fakki. Sudah musma'ale. Hampir musma'ale. Musma'ale lah. Iltika'ul sitanen. Jadi bukan inzal tapi apa. Iltika'ul. Itu yang nabi ditanya ketika di medjid. Jadi ketika di dalam ya sohabat yang punya etika terutama. Itu sudah tidak hidup. Sudah tidak berani. Makanya disebut. Innal laithina yunatina kami wara'il fujirat. Aksaruhum layak gilun. Jadi orang-orang beduwi. Nabi ngintikan nabi. Nabi ngintikan nabi. Dibatalkan. Selamat alaikum. Selamat alaikum. Itu wajib dewi ayatnya. Aksaruhum. Mbak Aqra batisan. Terus ada aturan. Walau annahum sobaru. Shatta takhruja ilayhim. Lakana. Sayarallah. Jadi nabi itu punya jam keluar ke medjid. Beliau biasanya duduk-duduk di teras medjid. Di sufa. Kemudian beliau tanya. Arah itu mengatakan. Terus sahabat ada yang tanya. Ya Rasulullah saya punya masalah ini. Saya punya iskalfaq ini. Karena saya suka-suka. Takoknya keren. Paling keren ya takoknya yang suka. Lalu itu yang suka nabi. Duit kalau ada. Saya perlu tak keizin. Kalau ada sahabat. Ada orang kudus itu keren. Saya sebut. Ya salu nakamadah. Yunfigu. Kalau saya tidak takok kiai caranya suka. Kalau kawan barukah itu. Kiai diwira suka. Takoknya caranya suka. Malah nganes loh kiai ini. Lu kiai ini dirasuk. Kalau takok kiai caranya. Malah nganes loh kiai ini. Tapi di sufa itu ada yang ada yang kiai ini. Ya salu nakamadah yunfikun. Kalian ada yang ada yang ada. Kalian ada yang ada di sini. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluah. Yang prioritasnya orang tuamu. Rabatmu. Kalau saya tidak takok kiai ini. Oh. Dasar kiai yang mati. Nafsunya tidak. Nabi itu orang yang luar biasa. Tidak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah. Pemberani. Saya ini pemuda gagah. Pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad. Jawabin Nabi apa? Sehingga kenyafekih dikaraannya itu. Ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Yang dari Nabi mesti benar rewai. Pamit orang tua. Apa yang berjurang dari Nabi. Kan tidak jelas. Tidak jendru. Apa yang berjurang dari Nabi mesti. Benar rewai. Istiql dan pah. Apa yang berjurang dari Nabi. Berjuang dari Nabi. Kegiatan itu berjuang dari Nabi. Itu yang berjurang dari Nabi mesti. Haram atau sunat. Jawabnya apa? Tidak jelas. Apa kaya apa Rasulullah itu? Jadi Rasulullah sangat. Apa yang berjurang dari Nabi mesti sesuai aturannya. Tidak apa yang berjurang dari Nabi mesti. Ibadah. Di Nafsik. Suma biman. Ta'ul. Kita sendiri. Inna fiza lika la zikroh. Nimangka nalahu qalbun. Awal qasam'ah. Wahuah syahid. Sehari sekali. Ini berjurang dari Nabi mesti. Al qasam'ah. Fokus. Wahuah syahid. Bersaksi. Wani bersaksi itu. Ya fokuslah. Dari bahasa terjemahan bebas. Nah itu dulu ada sohabat atau tabiin. Namanya Muhammad bin Zaza al-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Wuzali. Muhammad bin Zaza al-Zabidi. Itu beliau menghentikan gini. Saya masih apal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Saya itu paling suka sama orang alim. Kurrok dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang Kurrok itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak Kurrok itu. Siapa saja orang alim disebut apa? Kurrok era dulu ya. Jadi bahasa itu yang ngalami peralian. Saya itu suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon. Suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu. Kata sohabat ini. Orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut. Karena apa ya. Juga mau ketemu tak gitu. Enggak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini. Orang bodoh kalau ketemu orang alim. Biasanya you addihakol alim. Memenuhi standar haknya orang alim. Yaitu nyucub hur. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumalu hur. Sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngentikan apa. Siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngentikan. Wah jangan begitu. Sama kita dengan anak kita jika seperti itu. Anak kita kita latih sopan. Ambil bapak bosor. Ngekei bapak tangan kanan. Dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya sadar kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama. Kita kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk. Wah emangan koram mangan gitu. Kita sendiri demi rokok. Jam mangannya terlambat. Itu kata saya. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau kamu yastaufun. Minta dipenuhin ke orang lain. Makanya saya ulang lagi. Wahada mizanul abdul. Wahada mizanul abdul. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun. Tidak hanya masyarakat timbangan. Takaran tapi fil akhwal as-saksiyah. Fil akhwal al-istimaiyah. Diberi laku pribadi. Mau benar beri laku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun ya salfun semua. Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin satu kilo itu penuh. Tapi kita menjual juga satu kilo. Kita menuntut orang lain baik sama kita. Diri kita juga harus tertuntut. Baik sama orang lain. Itu wahada mizanul abdul. Ini apa? Adil. One plot terus no. Yes awal umana zalafil kita. Ulwina lilladzina yukotalu nabi anna hu muzulim. Ini jelas ya. Bahwa orang Islam itu boleh perang. Syaratnya ada dua. Ya syaratnya ada apa? Dua. Yukotalu kita diperangi. Paham ya? Kedua ada rekod kita di lho. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak di zalimi. Kita enggak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua. Yukotalu dan zulimu. Misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa. Bujuni wali. Terus sampai hamdani diculik bujuni. Terus orang Eropa merangi hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh terus hamdani. Ayo perang. Aku orang Islam di musuhi orang Eropa. Orang-orang letul. Dulu kayak gak mau bujuni meskiwanya. Enggak boleh terus. Aku Ustadz di musuhi orang Eropa. Yuk Raihisa. Ngomong-ngomong-ngomong. Dulu. Paham ya? Ada maling muslim. Nyolong al-fate Cina. Terus bareng Cina ini ngejar-ngejar. Aku Islam kutubu. Bila yuk Raihisa. Laitul. Dulu. Aku itu. Aku itu lama. Paham ya? Berarti di perang ini orang atas nama agama. Atas nama nyolong al-fate. Paham ya? Maksudnya dikejar-kejar orang atas nama Islam. Atas nama nyolong? Tujuh. Tujuh. Dengar. Berarti syarat ini yuk o ta'lun dan? Betul. Jadi kita dibolehkan perang itu. Posisi kita di perangi. Dan posisi kita di perangi. Setidak. Itu yang di perang. Yuk o ta'lun dan orang Islam. Misalnya orang Islam korupsi. Anggota KPK itu misalnya non-muslim. Terus kita demo. Wah ini non-muslim nangkep muslim. Yuk kukurnya orang-orang. Ngukurnya itu aparat negara nangkep koruptor. Yuk orang-orang. Ini orang-orang repot. Ini non-muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang menurut. Wah ini umat Islam harus bergerak. Yuk o ta'lun. Itu kukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional. Aparat negara nangkep koruptor. Aparat negara nangkep koruptor. Aparat negara nangkep koruptor. Seolah-olah anak orang Islam. Ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya koruptor. Ukurannya apa? Yuk o ta'lun dan. Yuk o ta'lun dan. Tidak semua sentimen agama itu. Bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya Masyur kan ketika. Amr bin Aja di gubernur Mesir. Beliau mentang-mentang gubernur. Mendelimi hanya orang Yahudi. Terus karena Yahudi. Komplen itu ke Saidina Umar. Akhirnya Saidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu. Dalam sengketa tanah. Bukan terus. Wah kamu Yahudi. Musah gubernur sang muslim. Pasti kamu yang salah. Ya enggak. Kalau sosial ya sosial. Baham ya. Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya Masyur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini. Akhirnya masuk. Islam. Karena tahu ternyata Islam itu Ja'abil Adli datang dengan apa? Masuk cerita lagi. Ini supaya dapat barokannya Saidina Umar. Barokannya Saidina Ali. Saidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang. Pedang andalanya itu hilang. Pedang paling bersejarah lah. Kira-kira gitu. Tapi sudah ada yang ada jimat. Hilang. Terus pikirannya orang Saidina Ali itu sebenarnya. Beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu. Kalau beliau tahu. Kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh. Enggak memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong itu pede. Yang Yahudi terpelajar. Mereka tahu ngaji. Tahu ngaji takrib. Mereka tidak pede. Maksudnya dia tahu ngaji. Dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pintar-pintar. Jadi dia itu belajar Islam. Di belajaran Islam itu tahu. Saksi itu harus dua. Jadi kalau Saidina Ali itu terang-terang. Dia nyolong. Ngerti. Kalau kira-kira gunakan Saidina ngerti. Tapi santai. Dia ini ngerti. Aku tahu ngaji. Nak seksi itu duluruh. Dia ini nyala lagi santai. Itu nampak tiru ya Yahudi. Rondok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia ini nyolong. Saidina Ali itu persok. Tapi dia ini santai. Melayu ini rapati banget. Ngerti. Kalau tidak corak takrib, seksi itu. Yahudi terpelajar. Aku harus antri lah. Mesti roh ngona. Ini Yahudi roh. Tenang. Nah ini Saidina Ali melaporkan itu ke. Caranya itu polisi lah. Di sini ada hakimat. Lalu hakimat ini jenis surat. Masyur cerita itu. Ada hakikat ini banget. Ya cerita itu masyur. Tapi kan arah kurungu ke banget. Sureh. Kalau di Sureh itu. Saidina Ali terus hadir. Nah pas itu Saidina Ali duluan Hasan Hussein. Tapi saya cili. Ya tahu orang pati peduli lah. Mungkin sudah umur. Tapi rapati peduli. Yang jaringi bucah. Kalau bucah sama orang tua itu. Kan cenderungannya kan. Manja lah. Sama abahnya itu manja. Sama abahnya itu manja. Singkat cerita. Dilaporkan. Dilaporkan. Dikakui. Sureh itu ya kacau. Caranya LBK kacau. Kalau Saidina Ali itu mantu. Kalau dia ngangkat. Saidina Ali. Tapi orang Islam di sini. Ini luar biasa. Saidina Ali baru di mahkamah. Tidak. Seksi ini senten. Nah itu pedangnya. Jangan nanti colom. Waduh. Saya itu dipecat. Jadi. 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 Saya itu tenang. Kalau dia tahu. Kira-kira tahu ngaji takrib lah. Waktu ini. Nguasai hukum. Islam. Semuanya. Mereka yakin menang. Jadi. Saidina Ali. Seksi ini. Ya Hasan Hussein. Jadi surat. Wah. Rasa. Seksi ini oleh anak. Gak kacau tapi. Kalau dia. Dibendam Saidina Ali. Nguruklah. Aku pendetiknya. Ini harus Saidina Ali. Saidina Ali ini santai. Lebih. Ya. Hasan Hussein. Ragu. Tampak. Waktu Allah. Rasulullah. Hasan. Hussain. Sayidah. Sababi. Adil jernah. Ya. Bacanya atasnya. Sayidah. Sababi. Adil jernah. Anakku. Hasan Hussein. Sob. Ketua. Ketua. Yang. Sambil suarga. Pemikin. Sambil suarga. Ketua. Hasan Hussein. Ketua. Ini pegang. Yang salah. Seperti. Rasulullah. Kerang. Nah. Jadi. Seperti. Terus bareng Yahudi ditakok Langgilnya Pak Hakim Pak Hakim Ketika ada seksi Itu omongan yang perlu dindul Yang tidak ada barang itu Ini pedang itu di pulau Karena ada seksi Alkaulu, kalau ada seksi Yang tidak ada seksi Yang dibenarnya Yang ada barang itu Sekarang itu barang itu di pulau Jadi dinali yang ngakuin Fakat itu surat lihad al-Yahudi Yowis kus yang menang Panjang pada ngewakimu Si dinali kukak ngamuk Suret, so tak tak asok Iya bener, macam yang menggunakan aturan hukum Si dinali, kayak apa Sementu dari Rasulullah Alimali mediyam Persidang Kayak apa Coba aturan hukum kayak apa Misalnya Hamdani betul jam pulau ini, serangan seksi Tapi bener Hamdani kan Alkaulu, kaulu, sohibil Iya, kalau gak ada seksi Wah Ya bersidang, berpertenang Si dinali ya santai asok Kamu bener, Surai Yahudini yang tangisan Memangis Bihada takumus sama watu wal ardhu Gara-gara Islam langit bumi Jauh utam Mereka doa Langis terus masuk Islam Iya aku ya nyolong Jadi aku nangan Tapi aku ngerti Nak seksi-sita Urah dukup Memangis Si dinali ya fair ketika Yahudini masuk Islam Kayak apa Islam itu mengajak Ini gak Sentimen Emosi Kayak apa Luar biasa Karena tadi Dinali tahu Kontruksi hukum Islam Memang seperti Itu Kalau anak itu gak boleh jadi Saksi Dan ketika ada Ada saksi Alkaulu Kaulu Sohibil Ya Sampai ini kan Duketunan Yes aku tetap yakin Aku ketumu Nah contoh Kan kamu ngerti Aku gak sahapan Tapi kan Alkaulu Kaulu Sohibil Ya Nah pedang Dikau Tidak ini ngerti Aku nunggu Yang orang Yahudi Mulai di sebuah Belajar hukum Islam Tidak ini ngerti Kontruksi hukum Islam Itu saksi harus dua Dan gak boleh Dari apa Dan ketika Tidak ada saksi Yang dibenarkan Yang megah Tidak Tidak Makanya Gini ya Makanya melawan orang Yahudi Waduh hati-hati Mempelajari kita Tapi kita gak Melajari mereka Oh Yahudi Orang pintar Tidak ada pintar Yang Yahudi Sampai tertarik pintar Tapi Itu kalau ada Sayembara Kalau debat Bikani Nabi Ngomong kafir Pastinya Ngomong Yahudi Warga logika Yang terbangun Itu panjang Luar biasa Biasa Jadi tahu Antara mereka orang sesat Itu saling memberi Inspirasi Trik Untuk melawan Kebay Untuk melawan kebay Untuk melawan kebay Untuk Yahudi Sekali-kali Mohamad Ini Kira-kira Kira-kira Kelpak Kelpak Untuk Yahudi Oke Saya Dan Dan Kajian Nabi Itu Kagungan Sifat Yang mungkin Cangkemelek Cora kue Pena Kue kan Gak perlu Soban Ngorak Nabi Yora Peru Bener Ngorak Maksum Problemnya Nabi Itu kan Harus Bener Terus Takoknya Lugung Nabi Yang ngapian Mat Aku Petako Nak pedus mati Yang mati Nisop Pedus Batang Ya Yang mati Allah Maksudnya Nak Batang Mati Kan Yang mati Agama Agama Sang Yang dipatih Allah Orisinal Haram Yang lewat Tangan Tangan Manusia Malah Halal Ini Lucu Agama Agama Gak Iya Cora Kue Ngalami Kan Ya Ada Pangan Dewi Nuntalan Tapi Nabi kan Gak Mungkin Seperti Itu Karena Nabi Nabi Gak Mungkin Ngendikan Elek Nabi Jadi Sohabat Kudus Makini Mau Cange Melek Karena Nabi Gak Mungkin Sohabat Kalau Ketemu Gini Umar Pirso Nabi Gak Mungkin Ngendikan Elek Jari Umar Aku Air Balen Inah Ngomong Jadi Jadi Tidak 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 Nabi Tidak Mungkin Ngendikan Nabi Kalau Dikecewakan Orang Mantul Karena Nabi Harus Maksum Biasanya Ngendikan Pasar Umar Beberapa Suara Ini Lebih Gampang Santriku Ini Suara Rau Sadi War Rau Nanggapin Paling Keren Suarga Suarga Buyut Asli Nabi Adam Ini Manggan Suarga Surga Tidak 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 Makanya Allah itu Heran, yang hadis-hadis Allah itu Heran, kalau ada orang melebuh Normalnya orang itu Masuk suarga Kesasar Kesasar kok adu Semangat Masuk suarga, alamatnya sampeyan itu Suarga, Nabi Adam Orang suarga, apa ini suarga Mungkin bahaya sampeyan pertama itu suarga Nabi Adam kan Anak masyur papat Sang lahir suarga itu Sang lahir suarga itu Sang lahir ini bumi Tapi uniknya pengiran Sang lahir ini suarga itu Dirapik sampai sang lahir ini bumi Akhirnya ada yang ganteng Itu masyur kan Jadi ganteng itu Akhirnya itu protes Pertama ada yang protesnya Berkara orang wadah Untuk buju elek itu ya lorok tenang Maksudnya kalau dibuju elek protes ini berarti Kelakuan yang koyok Kobil Kobil itu ganteng untuk Labudha Sehingga kobil itu rapati ganteng untuk iklima itu Jadi kalau protes-protes untuk buju rapati Kelakuan yang koyok Serasa terus naik Tapi ini cerita Jadi awal lu ada protes ya urusan Terus terus naik Ya ada salah Ya ada turunan Cuma aku tidak berkata Kalau ada kobil atau ada abil Jadi kalau mau cerita Dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini Kemungkinan Nabi Adam Apa? Spontan dikatakan Rasul itu mikir sih Ya fakta ini Rasul tentu fakta ini Rasul Tapi untuk memenuhi standar ke Rasulan itu Perangkatnya enggak sesiap Nabi Nah makanya terus ulama-ulama ini kitab-kitab Awal lu Rasulin Ba'asah huwa fil ardi Semua Hampir semua kitab Awal lu Rasulin Ba'asah huwa fil ardi Karena sudah memenuhi kritika tadi Pumatnya apa Singbrengkel apa Metode beberapa kali dicoba Ya orang mandi Jadi seru Seru lah Kalau itu Rasul Ketika masuk banjir Ya ada banjir itu Nabi Adam ini suarga Misalnya masuk banjir Suarga harus kebanjiran Kan bingung kan Ditumpas bumi ini Suarga kok ketumpas Terus Kan baik-baik saja Terus ketika ini bumi Yang jenisnya Nabi itu Khasnya kan dakwah ini kaum Kira-kira Nabi Adam Dakwah ini Kan anak putu Jadi Apa ya Pemenuhan Finisi Rasul itu Tapi tetap Rasul ya Saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul Cuma saya cerita Kalau sepontanya ulama Kalau kamu tanya Pasti jawabnya itu No Sehingga Quran sendiri Kalau ngisytilahkan no Langsung inna arsalna No Tapi Adam tidak disebut Seperti itu Meskipun Rasul Tapi khasnya itu kurang Khasnya Khasnya sebagai Rasul Itu kurang Lenggih terus hatinya Ada ulama yang nulis Awalu Rasulin Adam Itu ya benar Memang iya Ada yang nulis Awalu Rasulin No Juga Benar Tapi tahmilannya Seperti itu Terus Adam mengatakan Awalu Rasulin Da'a ila tawhid ibrahim Ya benar Memang yang masyur Sebagai bapak tawhid itu Nabi Meskipun Nabi sebelum ibrahim Ya sudah Sudah tawhid Tapi yang mati-matian Kampanye tawhid Sampai hujatan Ya secara huja Segar argumentasi Nabi sebelum ibrahim Sehingga kita disebut Mila da'abikum Ibrahim Itu jenis Awal ilu maksusa Jadi ya sudah Seperti itu Kira-kira Seperti Kayak wali songo Singgawa Islam Yang jawa itu wali songo Sebetulnya itu mesti keliru Mungkin keliru Mesti keliru Tapi maksudnya Singgawa Islam Nanti rame Itu dimulai wali songo Tapi tidak singgawa Secara mutlak Pasti enggak Yang Sunan Ampel Ibrahim Asmarokonti Bin Jumadil Kubro Itu sudah ada di Indonesia kok Kan gak mungkin Sepertama ada di wali Sunan Ampel Yang Ibrahim Asmarokonti Yang Ibrahim Jumadil Kubro Dan Sunan Ampel Dia itu ngajinya Yang pasai Yang Aceh Tapi gampang Ini ngomong Pertama Yang Islam Yang jawa itu wali Jadi kemana Yang Islam Yang jadi gede Tahmilannya itu wali Tapi Tapi Tentu tidak wali Songo Karena sudah punya Mbah di Jawa Yang Masyur Yang Tara Sunan Ampel Ibrahim Asmarokonti Bin Jumadil Kubro Jadi Misalnya Ada yang Ngomong Itu Awal ilum Maksusoh Awal ilum Maksusoh Cuma Gede Ini kan Memang Yara siapa Wali Bami Deng Awas Sini Sini Uang Tapi Gobla Aku Sini Rake Tak Gurun Ini Enak Rumah Sama Orang Ini Salah Metode Penjelasan Jadi Kalau menjelaskan Tidak Jelas Sehingga Kita Jadi Gobla Laku Terus Ngomong WI Sajarnya Jelas Tapi Tekam Gobla Tia Itu Dididik Untuk Gobla Gobla Roong Senjanya Jelas Ketika Siddinali Ketika Siddinali Ricoh Dengan Mu'awiyah Dengan Hwarid Ada Orang Mengkomplain Ya Ali Ketika Kita Dipimpin Abu Bakar Umar Itu Baik Baik Saja Ketika Engkau Pemimpin Negara K J B P Belio Belio Mimpin Rakyat seperti apa-apa seperti aku pas aku memimpin wong itu seperti aku jadi kalau saya ditanya kenapa kamu alim bus ya karena tadi kenapa zaman bangun orang dua alim karena muridnya kayak saya saya jadi kiai jadi aku siap-siap ngeles ngeles itu seperti politikus itu ngomong A maknanya B ngomong B ya jadi jelas ya nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul ilmutafifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu ya zaman itu sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul ilmutafifin al-lazina idhaktalu ala nasi astaufun wa idhaka luhum awazanuhum yukhsirun jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini nggak bawaan Islam bawaan watak orang Medina bawaan Islam bawaan watak orang Medina itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Medina nak kulaan satu-sat kilo itu jauhnya satu-sat kilo anget tapi kalau mau ngomong tuku dikurangi itu jenis apa? al-lazina idhaktalu ala nasi yastaufun kalau dia posisi kula minta satu-sat kilo itu penuh yastaufun itu wafak wafak itu penuh tapi wa idhaka luhum awazanuhum yukhsirun kau nangedal dikurangi nah karena orang Medina itu punya watak seperti itu pertama Qur'an turun di Medina itu wailul ilmutafifin karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka awalu suratin nazalat bil Madina adalah wailul ilmutafifin mutafifin itu siapa? al-lazina idhaktalu ala nasi yastaufun wa idhaka luhum awazanuhum yukhsirun nah terus ayat itu oleh beberapa mufazir termasuk Habib Salim As-Satiri termasuk ya tentu Syed Alawi guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Amun ayat itu sebagai pelajaran bagi kita orang kalau berteman itu harus fair harus fair gini saya sendiri sebagai kiai kalau dolaning santri awan-awan urawani murkawaya istirahat karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga nggak suka jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan nggak suka karena jam istirahat jadi kama aneh kalau kamu tentang hak kamu kamu minta penuh tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun saya ulang lagi kiasnya seperti itu kita nggak boleh dengan hak kita kita minta penuh ketika orang lain dikurang misalnya saya sebagai kiai ini sampeyan saya harus mulang sampeyan karena saya mulang-ramulang pulang itu terkenal ngalim mulang-ramulang dicucuk saya tuh sering bilang ke istri saya aku nak ramulang dosa deh karena aku kenal wong alim kenal wong alim itu mulang-ramulang ya dicucuk lalu nak watak kok dicucuk orang itu terus walasannya apa walasannya mulang kan nimbang cucuk paling reganya biro kita nyucuk aku paling gajarannya lima lah mulang gajarannya satu cik sarap plus ya cik berarti sengal pula sedima tapi kan aku bawa cucuk aku ramulang wih di poin lima wos ramulang ngongkonan wala malah kiai ratau mulang ngongkonan ini kan semalah kisapnya ratau mulang santini kan gue boto dikongkon boto ini boto ngeritik ngandani ngeritik kaya aktivis itu nggak boleh ini katanya Habib Salim Asad tidak boleh kalau anakku lagi ngerti anakku kan dong kalau itu niru ilmu ini bapak bapak nanti ke pondok bucah pas kuyon itu kembali kalau itu jengal badini bali santri badi wantan tamu seteng pondok kalian pula teng pondok bucah dorame kuyon bapak itu kembali waktu itu sias oh jajum santri lagi kuyon seake nangku marik rasidun takut lagi ngapa kuyon wangil seneng wangil bapaknya seneng kuyon orang randi duwek waisel dautelat kok iso itu mewah mewah laku mau ganggu barang mewah bapaknya bapaknya nangku santri di kuyon itu seneng kalau pulak balik bapaknya di dalam kalau santri kuyon itu seneng padahal nggak dipopo hahaha karena kuyon bagi orang miskin itu kemewahan itu mewah mewah seneng itu mewah kalau penting ya harus orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu mampu mampu kuyon maksudnya mampu mampu itu seorang kuyang bijak pasti nyeluk rasidun karena aku rasa tidak kalau balik balik nyeluk anakku ya tentu untuk hal yang nggak penting kalau penting ya harus misalnya wai sholat wai ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting itu hal yang tidak penting itu kearifahnya bapak yang saat diri karena ya tadi nggak fair kan ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya setaufun tapi ketika dengan orang lain kita yus yusir itu kata kata Habib Salim Assyatiri wahada mizanul adil ini mizanul adil dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-mauzun tidak hanya konteks timbangan dan takaran tapi perilaku sosial itu setuju wahada mizanul adil wahada makinul adil tapi tidak yakhtas bil-makil wal-abil-mauzun tapi dalam sistem sosial misalnya gini saya ini sudah fair mau ulang sampean di depan umum berarti saya milik publik dan saat ini keluarga saya nggak ganggu saya kan nggak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu fair apa nggak nggak karena ketika saya milik publik ini keluarga saya juga nggak nggak ganggu itu wahada mizanul adil ini fair misalnya aku roh hamdani kok mesra bikin bujun ini aku nggak ngarah-ganggu nggak ngarah salah karena momen mesra dalam kondisi fekir itu nggak gampang nggak gampang misalnya liburan di Jogja karena liburan terus mesra caraku haram ganggu nggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi orang-orang orang-orang yang membuat bujun itu mewah itu mewah sekali jangan kamu ganggu terus lu sangking putih ini kan wah bubar itu wahada mizanul adil apa wahada mizanul adil Allah setuju sangat-sangat setuju kalau orang-orang merasa bapak ini nakduk badai numpuh dibeli santri santri pas gujun itu raditurus santri harus raditurus orang tuanya kadang orang tuanya malah malah kacau menang santri kan rata-rata diwesel ini kan kadang santri raditwesel ya murah-murah masa kok bisa gujun? mewah mewah kodokarun sama alpat lah kira-kira mewah sekali padahal yang merangsang mereka gujun yang mau khayal bayangnya dati mantun yang suge wah bayangnya dati daik gondang sehingga khayal-khayal ini masih rokok joinan itu 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 pernah ada cerita ini yang cerita itu keluarga Tebuirem dulu mbah wahab itu mbah wahab hasbuah pendirian itu wak rokokan rokokan pas bengi-bengi dulu itu kan gak ada listrik santri saking kacau nih misalnya itu dulan yang bodoh petenggan yang bodoh misalnya rokokan santri saya itu liwat kacauin bareng join rokok itu di jaluk bareng disedoturak murup murup lebih padang itu wajahnya mbah melayu santri 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 lo kan jari join kan jadi rokok itu join kan santri saya itu yang pikir-pikir itu tetap ngekis aleran gitu bisa orang rokok sitok itu 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 terus itu kan mewah itu itu melayu kalau disarang kasusnya enggak se-extreme itu kalau disarang saya menyaksikan sendiri itu bahim kieimus itu kan rokokan kalau disarang gak se-extreme itu di pojok MGS loh kan biasa bahim di MGS ya bahim kan rokokannya santri liwat kan ngilai koraknya kan kayak di sumut lu tapi masih ekstreme yang tadi itu join rokok wah ini santri ini itu Mbak Zuber itu kan fisiknya enggak sebesar bangun Mbak Zuber Mbak Zuber abai bangun itu jari bapak zaman monto Mbak Zuber liwat yang monto Mbak Zuber cili langsung kalau ngurir sama santri dirangkul kita tiga repot kacau 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 karena dulu pondok itu enggak banyak pelaturan di salami wakil itu malam ya tapi kan pondok kake nade ART kayak gaya ormas itu mudah seripot ya jadi wailulil mutafifin itu saya punya dalil ya dan saya itu hafal memang saya hafalkan tentang itu ya saya ulang lagi tentang itu bahwa yang dikatakan Habib Salim As-Satiri saya punya kitab beliau annafahat al-haramiah kadang ditulis bahwa itu Syatiri ya kenapa saya cerita itu karena sanat itu enggak boleh hanya sanat ali harus ada sanat nazil maksudnya nazil itu kamu enggak boleh langsung sidik-sidik nyewon sewa Abu Bakar Umar Hasan Basri karena kita ini enggak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun tanpa Habib Salim As-Satiri tanpa Mbah Arwani tanpa Mbah Turehan tanpa G.E.G. kita kenapa? ilmu ini kan tek kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan saya ulang lagi bahaya disalah misalnya coba para ekstremis dalilnya karena sungkuran padahal Quran itu ada mahmalnya ada ta'wilan yang tau itu adalah perawi yang tau itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih originit saya beri contoh ya saya beri contoh kamu mesti enggak bisa bantah kalau kita menurut kita 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 haram disitu jelas ijazah batu wali matil ursi adalah wajib wajib kecuali disana ada kemongkaran kaktilatir rijal wanisa itu jelas dicontohkan kaktilatir rijal wanisa sekarang sekarang saya nganti nangis di resepsi dan saya sadar kakb kancamu di sepulit yang saya di minggu saja saya mengajak resepsi saya saya minggu di bay 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 Ayo mentolok gak ngajak resepsi Ayo jawab Ayo mentolok Lu nganes kan Kepada disini Pembeli bujonelek Senggigonya numpak mobil Ayo nganes Itu resepsi kan Ajang pembulian Lu nganes kan Pembeli bujonelek Senggigonya numpak resepsi Ngecek lah Senggigonya numpak nyai Bujone ayu Gue mobil Senggigonya numpak Wah tambah nganes Nguh nganes Melahnya jari koncok kula Bener jenis kan Rapati seneng acara Yang dukung ya Yang nasib elek-elek Nah ini salah cerita Tapi gak ada guru-guru kita Yang tidak hadir Kalau gak ada udur Saya menyaksikan Mbak Mun ya rawo Kalau ada resepsi Asal gak ada Udur Gus Naji ya rawo Setahu saya Gus Ulin ya rawo Guru-guru kita Kalau ada santri neka Dan itu terjadi Istiratul Rijalwan Setahu saya Beliau-beliau Kalau gak ada udur ya Rawo Jadi ada tek Ada akhwalul Masaya Apa? Ada tek Ada akhwalul Masaya Dan karena rawo Beliau-beliau ini Menjadi ajang silatur Rohim Dan yang nikah seneng Karena dirawi Bunginya Gak ada yang bilang gini Wah tekoh haram Takbirin yang bajuri Makanya saya bilang Kita ini butuh Sanat nazil Butuh sanat apa? Nazil Jangan langsung Nali Karena kita gak tahu Takwilannya itu Takwilan itu Penjelasan detailnya Kita gak Gak tahu Makanya saya suka Baca kitabnya Orang-orang sekarang Asal jelas ya Ini kan kitabnya Saya tahu kitab ini Dari Zubdatul Etkon Zubdatul Etkon Dari kitab Etkon Tapi kita butuh Orang-orang sekarang Yang yang utamat Tentu yang yang utamat Supaya Tadi apa? Saringan-saringan Bahasa dulu Terja Terjaga Kayak tadi Saya tontonkan tadi Apa? Guru-guru kita Hadir di acara Resepsi Padahal disitu Ada Iblatur Rijal Wanisa Tentu yang menuruti Karam Sekarang Yang menuruti Ini padi-padi Kabus itu Sepuntan Komentar Lalu Cayu ini Glembi celek Ini Yang menuruti Yang menuruti Yang menuruti Yang menuruti Yang menuruti Yang menuruti Misalnya Kira ngomong Tapi aku kurang ngomong Atimu ngomong Kodohai Ayo Dobatin Kira-kira 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 Yang menuruti Ganteng Bujunnya Ganteng Gim Langkona Ayu Ganteng Sing Gowa Bujunnya Ganas Wah Ini orang Aku Jokwe Jokwe Jadi Ini kan Ajang Ajang Masalah Memang Menurut saya Itu Terus Ini Jajal Kata Sujud itu Sebetulnya Di Al-Quran Digunakan Berkali-kali Dan Inti Maknanya Itu Ketundukan Sama Semua Kersanai Allah Meskipun Kersanai Allah Kadang Tidak Sesuai Keinginan Kita Sujud Yang Kayak Disolat Itu Sudah Sujud Ritual Ritual Mahdoh Yang Memenuhi Aturan Aturan Fisik Itu Beza Dengan Vujudnya Hati Yang Tidak Terkait Dengan Aturan Aturan Fisik Tidak Tidak Hai laku kuatir sama ngomong-ngomong tahu lagi pelan kuatir mas pengeran muncul pemenin opon auzuh senging kurang ajarin menek makanya ini penting nyembah pengiran butuh kenal pengiran suatu saat tetes nanti itu nginbing ben jeneng anak tenggororom masternya awal sempat muncul Cuma karena kita sangin gobloknya tanger atau kenal pengiran kenali gue kasus maksud-maksud ngomong-ngomong bpkb utang ngomong-ngomong itu pedroan pangkat ngamun semacam-macam luwong marah tentukan ngelamun nyembah ngelamun jenekan nyembah kusok sereng ngomong-ngomongnya kena petip ini jadi jahpe ini nyembah duwe kena ibu sosial kok nyembah kelap kelipu malah ngomong-ngomong nambah berita nasib-nasib jadi awal itu sempat muncul semak ketika muncul malah naiknya muni menopak tak usun apa? tak usun apa? tak usun apa? hei umat kapes marah ini tersembahannya ngotong-ngotong ngomong-ngomong nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kami tersenyum jika saya tidak pernah menyusulkan, saya menyukai suai dengan saya, saya menikuti lagi, saya terfikir untuk menyusulkan saya tidak menyusulkan Software saya telah melihat dari uang, saya tidak menghasilkan saya tidak mengapa, saya menghasilkan kisah anda tidak menghasilkan saya melihat dari uang yang menyusulkan, saya juga tidak menghasilkan ini itu penting, makanya si Ibn Ali pernah ditanya sama seseorang, ya Ali orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah jawabnya si Ibn Ali, enak keifa a'buduman la'arif bagaimana mungkin kita menyembah zat yang tidak saya kenali keifa a'buduman la'arif bagaimana mungkin kita menyembah zat yang tidak saya kenali itu tidak masuk akal jadi menurut Ibn Ali, orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara si Ibn Ali, bacaan Allah misalnya begini, contoh paling mudah makanya yang orang sikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukatafat di dunia itu ditakutkan Su'ul Khotimah, karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru, makanya orang-orang masyarakat itu apa? keliru yang Allah betulan di na'udubillah, yang tidak Allah dikejar kisah itu ngaku Tuhan, terus pengheran menciptakan satu malaikat, simpersis Isa terus ini jinnut barang si Ibn Ali, makanya orang-orang yang merokok akhirnya keceplung itu, merokok akhirnya keceplung itu, merokok akhirnya keceplung itu, merokok akhirnya keceplung itu, berhasil merokok akhirnya pengheran ke pengumuman yata baga Allah hadis ini sudah saya cek, karena ya sudah saya bandingkan di muslim, di buku memang tidak ada matalah, memang matanya yang beda tapi intinya sama ini hadis ini sobat juga jajak secara akademik di beberapa hadis enam itu yang jadi yang utama itu hadis itu sobat terus ketika Allah muncul itu eh para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhan lalu ngapain kamu masih disini? kita nunggu Allah Tuhan kami saya ini Allah kalau dihapin apa? terus pengheran tapi apian, ngerti yang orang goblok ya jadi di malu kalau itu pengheran takannya lucu apa kalau saya itu lalu kalau Allah betul muncul apa kamu ditanyikan itu? ya kesti jadi, pede jadi api apa? ya jadi aku mau dipenggalis jadi nanti sampai kepersiapan orang-orang masyarakat kita ditanyikan itu supaya ada orang keblon sekarang keblon tapi sementing ada yang ngelakuin apa ya? apa rohaya tamanita sada ilahiru jangan sampai menuhankan apa apa apa? misalnya menuhankan duit pangkat, popularitas termasuk menuhankan aras-arasan penyakitnya orang melarat itu aras-arasan penyakitnya orang juga dengan duit nah, dapat tentang apa? aras-arasan itu ya penyakit orang turu ya enak, nganggur ya apa? benak jadi kalau dia closing melarat sebenarnya aku curang foto-foto turu esok nanggur ya enak, saya ada yang nganggur tapi saya nampak jadi dia turu tapi toko dia buka aku turun tenang harusnya buka hati ini sebenarnya aku curang foto-foto turun yang tukai dihukumir orang nganggur aku dihukumir nganggur mika saya ada nanggur suket turun toko ini apa? buka nanti akan nganggur aku turun orang-orang buka orang-orang apa? buka buat ini ini tenang kalau juga menol setting cerita kalau hasil terus Allah masih tanya masih baik apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat terus kamu kenal kata mereka ya harus dikenal orang munafek ngaku saya di dunia meskipun munafek saya sembantu pengiran Allah pengiran ngetes ya sudah kalau itu kamu sujud kalau itu pas sujud itu kaku awalnya itu topkan wahidah ini kalau belakang yang tunggal itu labil sekali ketika dia sujud malah ngeblak makanya Imam Tobari sebagai ulama tabir dia nastirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud yang tahu yang sudah sesuai kalau ini kita pun sihatan al-shurhum terhadap Allah di wakotkan yutawna ilas yutih yutih wakum dan pazar ini yang harus di bubiaga hari dari awal Quran mengatakan pazar ini yang harus di bubiaga jadi malikat bukan mirik itu malikat mirik itu urusan pribadi paling merimu tidak dipinggir maksud pazar ini apa ini ini itu yang harus di bubiaga adil adil malikat Tukang ngisap, tukang ngisap, tukang ngisap, saya ini mirip kabe, ini urusan saya, orang-orang ngaku mu'pain tapi orang jelas Barang ketemu orang mu'pain, ketemu orang macam-macam Aku ini Allah Jadi sempat kenal, semua orang mu'pain sempat kenal Ya Gusti, Engkau Tuhan kami Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya kebetulan Mungkin anda menyembah saya karena riak, karena apa-apa sih, karena rutin kita Enggak Gusti, pengirahan ngetap Saya ingin saya sujud nih, orang sujud, tiap sujud itu geblak Sebelum ini disebut Ketika ingin saya sujud, saya ingin saya selamat orang sepenuh hati Saya ingin saya sujud, enggak kenal Saya ingin saya sujud, enggak kenal Makanya, ini dipakai nafsiri ayat tadi Dipakai nafsiri ayat, ketika mereka disuruh sujud Tadi, mereka damai Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat Kha siatan afsirhum tarhaquhum Lillah Ya sudah pengirahan terus gampang nirain ini Berarti sujudnya tidak murni, silpok non rokok Makanya mumpung jenengan ini belum kena hitap Takwari ya, caranya sujud yang murni Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kertanya Allah subhanahu Meskipun kertanya Allah itu kadang enggak sesuai nafsu kita Enggak sesuai keinginan kita Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual Ritual makhluk yang memenuhi aturan-aturan fisik Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan Allah Fisik Jadi misalnya gini, kalau contoh dari pekih dulu Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah Umir itu anasbida ala sapati al-bumen Kita ini disuruh sujud, ada tujuh anggota suju yang harus sujud Ini itu al-jabah, wal-yaden, war-ruk-baden, wal-kodamen Ala sapati apa? Al-bumen Ini mulai baduk, dua telapak kaki, bingkul kalih, kalian kodamen Terus orang-orang pekih menambahi syaratannya maatah kamu lain yasirin Agak ditek, ditekan Kalau begitu, itu dipancat Maksudnya, dia yang fanatik Sujudnya muridnya, kalau sujudnya Agak-agak ditek, bingkul Dipancat, goblok Kalau begitu, seperti orang-orang itu Satu-satunya cepat ngecap dengan jenggul Sikit, mereka sarat yang ditekan apa? Dipancat Maksudnya memang, orang pekih itu menambahi syarat Maatah kamu lain yasir, sedikit ditekan Ditekan Terus, untuk jabah Saratnya tidak ada penghalang Jadi misalnya, langsung baduknya kena sujud Ya, baduknya harus kena sujud Cuma itu sudah harus Baduk semua Patung kita, supaya itu Tidak bisa berlebihan Pokoknya sujud lah Nah, ini yang secara fisik Aturan pekih, jadi itu Suju anggota itu harus ngepoh Sujud Masa hamulin yasir, ditekan Tapi kemudian ada aturan-aturan Secara rohkani Ini hubungannya dengan Ini saya contohkan paling gampang Ketika saya punya uang 1 miliar Atau saya punya anak yang saya cintai Atau punya istri yang saya cintai Atau punya debatan yang saya cintai Saya itu tidak pernah janggal Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal Saya punya istri Orang-orang yang merumat mulai cili Orang-orang yang mengatur jantungi Orang-orang yang mengatur pernafasan Paru-paru Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih Ketika mempunyai Faham ya Tapi ketika itu diambil Tuhan Anak kita diambil Tuhan Istri kita diambil Tuhan Herta diambil Tuhan Kenapa ya Allah Engkau mau memberi musibah ke saya Aku mesti pengirang janggal Dia ngobrol Dia ngobrol Dia ngobrol Dia ngobrol Dia ngobrol Dia ngobrol Sama-sama janggal Kalau kita bersama-sama Coba apa alasan anda punya Apa saya punya Yang meripati bujum Yang meripati anak Apa alasan anda punya Aku yakin Menurut suaranya yang paham saya ini Maksudnya gunanya ulama beneran Kalau sama-sama janggal Kamu punya juga harus Apa alasan anda punya Apa kamu menciptakan jantung istri anda Anak anda Apa kamu menciptakan orang ini mencintai anda Jika kamu merasa punya Tapi ketika hilang Kamu janggal Ini bukan curang Harusnya saat kita punya Itu juga janggal Kalau saya fair Tidak ada orang yang saya Bujuh kalau ini paling banyak Nomor 20 tahun Itu anak orang Yang mengatur sistem pernafasan Jantung 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 Semuanya pengeran Seluruh puluh tahun Pengeran Barang 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 Mati Kenapa Bustikulus untuk musibah Orang lain Tidak Makanya Makanya Tidak tahu Asyid Ibrahim Kapunda, saya Ibrahim putranya Nabi Kapunda dan beberapa kali cucunya Nabi Kapunda, itu Nabi ngendikan, ya boleh sebagai manusia nangis, tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi Abbas, saya ini apal persis-persisnya Innalillahi ma'abung wa'ala'u ma'akum ya macam ini pengeheran awal-awalnya singduhnya pengeheran saya ini dijumpuk pengeheran, karena Nabi sadar Nabi ketika punya pun tahu, kalau itu milik pengeheran itu hebatnya seorang nasib kalau anda betul sujud di pengeheran pas punya, aku juga harus janggal kali saya, aku punya jantung gusti dulu coba, sampai mau cuci darah lagi sadar fungsinya jantung jua, itu musuh buah patang jam, yang orang awal yang lempuk, sekarang kita punya jantung biasa saja kita nggak bisa ngatur organ jantung kita nafas kita, paru-paru kita kamu nggak pernah janggal tapi ketika itu dikai penyakit, pengeheran aku janggal, aku gusti, itu musibah berarti kamu belum sujud betul sama Allah kalau aku sujud dena, kalau aku janggal janggal mempunyai jadi adil, pas duit ya aku pasti karpet jaringan pilih, aku rameh lo yang ribat, kok di meribat aku apa? paham ya? pasti karpet jaringan pilih, aku rameh lo jantung, aku usip-usip duit aku rameh lo gawe, rameh lo tuku, aku usip duit karpet jaringan sepun dan aku janggal, aku nabek dena orang apa pas hilang, baru apa? aku bublah, orang sujud berarti orang apa? malah ini aku usipin rawan geblak apa? hahaha tapi kalau ini dena, tawarai kalau itu, tak bila-bila dena kalau ini buatan sempeng kalau tumpah kitab ini, Pak Suruwani jangan lalu, sakit angígорм... kan tuh Prof yang nabek den ingin kayak nabek dena, tumpah enak Sumawat bukan Pak, memang kitab ini menang CMG itu, kiurungira itu ketika saya ke Mekah itu mau beli itu sudah saya siapkan uangnya ternyata Allah mengedapi lebih cepat jalanlah uang uang bercerita apa yang itu ada, Pak Suruwani? bos Allah ini di Taksir tubari apra Haswat seine, ya aah sakit moja nah... tapi, apra Haswat, ya tenang hah bladder Canggup mengalimkan barat itu, dirasak. Oh, canggup melak. Itu memang masalah. Makanya, kalau lasa, sujud maknanya ketuntukkan. Maksudnya ketika langit bumi itu digawet, Tumas tawailah tamai wajian apa? Duhonun faqolalah walil ardhitya, Tuhan, Taukarna. Kholasa, Athena. Ketika pengirahan kaya langit bumi, demam ini. Lagi langit bumi, Duhonun faqolalah walil ardhitya, Artinya apa? Kita terserah-terterah. Orang terserah puluh. Maksudnya, kecuduman itu aku. Cik nurut, cik kepeksok. Tauan, karena aku nurut aku, Cik nurut sukarela, cik kepeksok. Dari langit bumi. Sukarela juga kalah. Maksudnya tidak apa? Kalah. Maksudnya dari langit bumi, Athena atau ini. Tidak, nurut, tak kustik. Maksudnya, aku jangan lupa. Athena atau apa? Nama itu aku jalan-jalan. Aku akan melihatnya yang harusnya keturutan. Siapa kertanya pengirahan yang harusnya? Keturutan. Atau suci, Tuhan. Atau, apa? Suci. Ini penting kau lakukan. Karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu jangka? Sementara kalau mempunyai, tidak. Harusnya kamu cenggal. kalau coba dalam hukum dunia, untuk punya syaratnya apa? untuk mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah kita ini untuk punya di dunia itu repok tapi tau-tau kita punya jantung punya paru-paru, punya sistem organ tubuh buat aku ini WM, kapan kamu punya itu? kapan itu hukum yang pengheran? kapan itu pengumuman pengheran itu di hibah? kapan? kan gak tau ini sertifikati jantung, ini sertifikati paru-paru enak seorang yang aku buat baru aku hilang, aku protes pengheran mesti aku mau dilakukan dengan menghadiskan ina lilasimah akutu aku nanti aku nangis Nabi-nabi nangis, nabi nangis beribat nangis nanti aku gak bilang, biasa ya aku bingung maknanya itu itu sujud, itu bagaimana aku nanti orang-orang disumur para pengheran misalnya, Mustafa di sepeng pintu, sampai aku mau ikut itu buat apocalypse kalau dia salat digerakabah yuk ini tahu berkulau raksasa sholat ngomong-ngomong Hai menggoda nanti wong ngalim mikir tak jam lu apa tiba-tiba ibadah orang buddha setiap tahun padahal pulau ini mikirnya akan terima tak jam sedihnya 4 jam kalau turun rata-rata 6 jam itu tidak mesti mau dibangin ibadah rusak itu tidak aku hati karena kelebihan orang alim itu tadi dia kalau mikir itu jisuh terus punya rumus pentingnya suhu ngomong-ngomong wong ngalim ikut tiap dua pemikiranku syukur nanti pengirannya kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan lalu ada dua tanah itu jangkau tidak disertifikat itu juga montor itu jangkau tidak disertifikat sekarang kamu punya jantung punya paru-paru tidak punya sertifikannya kenapa kamu cari jenitarisnya Tuhan kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu lho orang mesti wm orang ada bukti ini kok ketika hilang kamu tanya kamu protes sama Allah utak teman ini karena mulai saat ini sudah sujuk tenang-teman sujuk pun lho soal jalur jalur ngemesh ngemesh dongah dongah ngemesh maknanya faham lho itu apa saya lihat kan protes senang ngemesh api pengirannya api senang dijalui saya datang sekolah itu waktu sekolah itu ini gaya ini nasib orang jelas gak apa-apa aja lo pasti kalau aku katakan-katakan kayaknya mau sedih mau ngemesh jelas sedih tapi saya tidak pernah alhamdulillah saya itu tidak pernah untuk menjelaskan nasib dengan dua orang kalau aku orang kepindah dari orang budu kalau nasib saya secara materi aku jelas paling bantar umurku sejak patah puluh tahun gue enak itu aja nge-report nah kulah itu udah sujuk lu nganti peti saya seneng lah gue jenang jenangnya mati ya orang seneng cuma ada dosa orang prospek ya orang seneng seneng hati ya orang cuma ada dosa prospek misalnya kumpul orang soleh soleh-soleh ini gitu untungnya apa kumpul orang soleh kumpul orang soleh orang jelas untungnya apa enak mati kumpul pengirat karena dari nabi pasal mereka pundit ditugani Aisyah ditugani Fatimah terserah ada sesejina Ali ada Syed Fadol itu nabi tanya gini sama Fatimah ya Fatimah andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian-kalian milih mana ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah terserah lagi saya juga demikian terserah pundit seperti itu ya memang orang-orang baik itu begitu namanya melarap lah kan rawani mati gak marah tutangnya kayak tapi entah cara berpikir anda entah kayak apa saya gak tahu tapi itu faktanya pahamu jadi makna sujud sebenarnya itu paling gak tahu kami itu benar bahwa jantung kita istri kita anak kita pangkat kita semuanya ini disebut walillahimulkustamawati walar kalau Allah sudah yang punya kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes susah boleh loh guys bahasari ya susah boleh sama seperti ketika saya ibrahim kapudut kata nabi ini milih Allah sekarang Allah mengambil wa inna bikalamah tiunan sungguh ibrahim saya ini susah tapi meskipun saya susah walah nakulu ilamayar darabunata gak akan komentar gak akan ngomong kecuali sesuatu yang diri tadi ingin 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 ini penting kalau setelah sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat ini orang munafek zaman ini sujud tapi ketika ditetap ini akhir atau gak loh gak loh semua sujud ini mereka sujud orang munafek ini sujudnya tapi nanti ketika setes di akhirat sujudnya itu raih raih sujud nanti ketika dikogot sujud gak mampu maka terus gak mampu makanya mulai saat ini kilatah kalau sambilan sujud ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri entah sekian detik itu harus bener-bener pernah sujud orang rasulullah tidak mampu sujud sampai ngerti sahabat-sahabat atau mu'at apapun ya mu'at kamu tahu apa pantangan nabi niragani apa ya rasulullah latak kulu asara sujud merokok itu rawani mangan begati nama sujud makanya pengheran nanti ketika ini pengheran terserat patah si maung tiwujuhin sujud jadi merokok itu uantangan jadi mangan orang yang tahu sujud jadi tenangan itu pantangan jadi kunjungnya sampai itu harus merokok radoyan malah ini gampang ketika saya sampai kalau saya sampai ke orang-orang yang merokok doyan warah bener sujud merokok doyan jadi sujudnya apa itu jelasnya yang merokok itu radoyan dasar yang tahu apa sujud karena sujud mulai rambut itu dengan tinggi sujud ya minimal dilatihkan tadi makanya tapak perusahaan orang alim itu kalau berpikir satu jam itu lebih baik tiba-tiba ibadah sujudak tahun makanya pastikan bahwa semua milik kita yang milik Allah subhanahu kalau misalnya sampai mati misalnya kapan-kapan kalau mati orang tidak ada kalau nangis orang tidak ada karena gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu gyan karena cara berpikir orang alim itu gampang saya punya doa saya punya doa yang dibaca oleh kabur-kabur yang alim-alim yang para-para pengirian itu enak diubungkan ya Allah engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya jandung zaman saya di kandungan ibu saya tidak bisa istriar tidak bisa ngatur makan saya tidak bisa ngatur gizi saya tidak bisa ngatur energi saya saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya padahal kalau dikandungan ibu saya ada air tuban tidak ada memamuk berdaki titik macam-macam tidak ada mengujar-mujar orang yang pacar paham ya kita ini pernah hidup di dalam kandungan punya nafas butuh riski butuh asupan gizi butuh oksigen artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begini tentu kau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saat di kuburan karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan ini pikirannya orang alim jika orang harus bisa menganalogikan mengkiatkan ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam dalam kuburan ini kuburan ini saya ingin malah ini pengirannya ngendikan saya ini punya reputasi mengelola kamu saya ini punya reputasi dalam kegelapan yang tiga ya iya itu pertama orang sperma yang bergerak bapak ini saya ini anak putus saya ini saya ini saya ini saya ini itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma karena ada di bapak yang bergerak saya ini ditransfer ini ini artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pengirahan mau berkara saya ini dipendam wah ini kuburan DWA sudah sudah pengirahan tertinggung yang tidak 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 berkara itu pengirahan saya ini ingin BAN BAN Darni, Darni itu maknanya aku baru di WN Mereka pengheran dihentikan Pak Darni itu serotok musuh ngamuk Aku baru di WN, ya malikat tukang isap, baru aku buat orang ini Lalu itu pengheran ngetes ngomong Hei musuh wajah yang panjang, yang jodoh susut di Agus Saya kita tes, saya takkan susut Aku sudah susut tenang, suaraku Nageblat Merokok, woi Hahaha Ini lagi, Bu Hahaha Betul-betul Nah, cuma mau ngomong, main di geblat-geblat itu kok terus itu Orang Nabi, Orang Ulama, Orang Ulama, Orang Ulama, jika tidak sabar Jadi, Orang Nabi Jom, mesti tahu ngaji gue sabar Waduh, tapi kok orang gendam Hahaha Orang Ini lagi tenang, ini lagi ngaji tenang Jadi, memang kalau ini berosot tenang Sujud itu sesuatu yang mudah itu lah di atas Saya itu sering berdoa Sama doanya para wali-wali itu Tidak, tidak doamin, tetapi Kayak tadi Ya Allah Engkau punya reputasi Ngatur rezeki saya Zaman tadi kandungan ibu Toh saya sudah bernafas Butuh gizi, butuh oksigen Toh engkau juga bisa Bahkan engkau punya reputasi Menciptakan Bapak kami Adam Dari tanah yang mati Jika kalau kita kembali ke tanah itu Ya paling tidak kita ingat Reputasi-reputasi Tuhan Menciptakan kita dari tanah Mengatur rezeki kita zaman di kandungan Paling tidak, anda itu tidak janggal Atas reputasi Tuhan nantinya Mengelola kita setelah dihubu Itu sudah sampai Kaya orang kafir Terus aku Aida Mitna Wakuna Turokong Wah itu Itu sudah sampai Terlitas ke janggalan Kaya orang kafir Masa masih lemah Di tanah Paham ya Bacaran ini raja Lebih ya Memori-memori Reputasi Tuhan di masa lalu Ini Ini Paham ya Ini Ini sujud Ini sujud Sujud Jadi Satu utak Satu pikiran Satu organ tubuh Satu sel-sel Makanya Nabi Kalau ingin jadi orang baik Kata Nabi Nabi Satu Kita Satu Sampai Hari 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 Tengah Rambut kita punya Nil Otak kita punya Nil Jadi Tengah Nabi Apa Aku semakin Pertama saya itu punya teman dalam 3 tahun saya terakhir dalam hal ini, saya akan berpotongan itu dia tanya, sirinya apa? ya, sirinya aku gak alih, itu siri-siri, itu siri rahasia, itu barang-barang yang ngomong kalau orang alim itu kalau berpikir berpikir itu tadi misalnya susur orang mengartikan susur ya kayak kita susur dalam sholat itu memang sudah bagus dibanding semua orang tapi orang munafek itu pernah susur kayak kita itu zaman nabi orang munafek itu susur malah imam itu bukan nabi orang munafek dalam sholat zaman itu imam itu kan jadi nabi rada yang mau mencoba ini makmum sampai di nabi, pas istirahat sholat dan nabi orang munafek ini amin tapi karena mental hatinya makmumnya jadi tidak amin di dengarnya nabi, terus nora man menurut hatinya tidak sejujud paham ya? orang munafek sholat itu makmum nabi berarti nabi itu mau istirahat sholat dan makmumnya amin tapi tetap ngobrol orang susur paham ya? makanya anak sampean kepengen mau kepengen susur bener dimulai cara berpikir yang benar ya Allah saya ini tidak pernah janggal kenapa saya nggilakan ini jantung saya istri saya, anak saya, uang saya, harta saya kalau saya tidak punya bukti, punya sertifikannya jantung kamu tidak punya kan STNK nya juga tidak puh surat jalan keken 노래� yang kumpul saya aku yang bergerak aku yang rembang untuk ngeduk aku yang terakhir karena aku yang kemati jadi orang earth kumpul aku kumpul paham aku kumpul paham tigam paham yang kumpul paham yang mau ngekuggur aku yang kumpul paham yang kumpul! buat itu yang kumpul itu yang kumpul paham yang kumpul paham bukan kumpul paham yang kumpul paham kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya tapi pas diambil bengok bengok oke lah susah itu boleh tapi ini keluar terang kalau keluar nanti saat ini selalu lama itu sering nangis kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan padahal inti hidup itu sujud dan dawe nabi jelas neraka itu pantangannya jadi normali sampai itu tidak menebun rokok kalau normali sampai itu tidak menebun rokok makanya koran kalau muji-muji sujud itu tidak menebun mesti disebut orang-orang yang apa itu ketika orang desa, suara nabi harus luasaini ingin masuk surga, jawabannya nabi hanya satu paham ini ala nabdika bigastrotis sujud itu nabdika suargo bareng sampai aku paham ini ala nabdika bigastrotis sujud itu mesti ngakak karena sujud itu tidak menebun rokok tapi nabd sujud itu tidak menebun rokok per detik per menit sujud ya per detik per menit apa? sujud ya nak kuat niru aku nak kuat aku pengen niru tapi nak tawa dihujat jel-jel apa? 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 aku yang mau ngakak sujudnya rahmendallah berhujat jel-jel sujudnya rahmendallah sujudnya rahmendallah ya sujudnya tak ada sama ada ngaji sujudnya masih orang jelat saya berhujat jel-jel kalau mereka menebun ngaku-ngaku ada kuburan nangis dari sini kenapa itu nangis? dari wangis diseksa saja bareng saya berhujat jel-jel aku berhujat jel-jel nanti sujudnya terus aku pasu nanti sekedar tuan tapi aku mau aku penan wawis maksud aku mendapatkan sujudnya aku 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 enak tuan 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 enak tuan tuan ini penting kalau aturannya jadi makna sujud itu ketundukan sebab itu langit bumi jarani sujud terngingi macam posisi mendor sujud rembolan jantan mendor sujud karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kerserahannya Allah s.w.t sujud nah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada tujuh anggota tubuh yang kita sujud kita sujudkan tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya ya itu yang nopo makanya ketika abu bakar itu dikatakan nabi abdulillah itu banyak sobat yang ibadahnya jauh diatas abu bakar matalah tahajudnya kiamulailnya kuatanya ketika bertahun-tahun begitu tanya nabi ya Rasulullah apa sekarang orang terbaik masih abu bakar mengibadanya sudah kalah krihan saya itu apa sih lucu 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 dari nabi tidak kamu dan orang terdini adikan imannya dibanding abu bakar itu masih menang abu bakar satu kenapa ya Rasulullah mawakorokikolbi dia prinsip ketuhananya sudah mantep mawakorokikolbi jadi kayak nyanyi aku itu jadi kagasan kagasan jadi anda ingin apa kamu sampai tahun lagi tapi ini saya tahu saya sudah sampai tahun ini sudah sampai tahun ini sudah sangat nyanyi aku tapi saya tahu ini saya mau berpikir saja berpikir itu apa ini apa yang ini ini ulama itu saya juga saya juga saya juga disini ketika enggak sudah menyiapkan orang sakit orang keluarga saya ketemu saya ketemu dengan pengiran saya ketemu dan saya bayau saya kasih saya mengeluhi kami sangat saya yang yang saya 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 Fadokow an andas. Fadokow namun, misal kita anak-anak, Aika kita ada yang membunuh dunia atau yang dendron manakinya. Wannahnut kita, Aka kita harus menyaksikan Yang kita harus menisitku Akih kutus Aka ingin memberi Akanaknya Tandaka Wannahnut kita, Akanaknya Akanak yang pikiran kita Akanaknya Saya yang mau Akanakku Akanakku Saya mau Biar Akanakku Akanakku ini saya puluh nameng kepadom ucap sopung mu'men tinggi dulu diwaw singgurah pahaman naudzubillah ini apa tinggal lucu loh malah disambai Masya Allah ya kurang motor hadisi meriang banget ini dia santri kudung ini mas kangen pangeran pas ketemu malam ini apa naudzubillah ini apa Masya Allah Hai ketunyaan ini tunjukkan bahwa ketemu pangeran menurut apa naudzubillah ini apa saya puluh maka jawab sopuk Allah ta'ala ini helpin aku maafin Allah ayatun tarifu nah hubiah ini apa yang pengen nanti takok gue bi Allah suruh ketemu pangeran ini tapi jawabin payahkulunan ambil sakit namanya waboh nyatanya raiso mau kan raiso tapi tetep segini payahkulunan apa nah payuk syafu an sakit yu yu mayuk syafu an sakit wa yutawna ilah setuju di bala ya setuju maksud aku maafin buka apa an sakit sangking satir sangking hijab bareng hijab dibuka terus kenal Allah tenan payahkiruna sujjadan at maun seorang mu'men mu'men bisa sujit walayap kuala norakari sopahat jenung suji karena kakana sopahat saja jadi sujit sopahat di dunia tapi sujit sumatan krono pamer wala riaan norak krono ria wala nifakon uang sene dinyo sujudi krono pamer ria munafek ilah sora ketua tadi tadi pozoru kegeri wong itu tokson jadi sak blabak wahid dan kang siji krono ceng gregere kulama aroh jaya suda koro ala koba siapa pamer sujud malah dikankang gitu malah terus geblak bareng sugeblak terus bukti sujit terapnur diangkut malekat ngeblokan apa merokok kolak wawal ini kita tenang nih wawal orang samriyang wawal ini sujitnya dibeneri orang maksudnya orang-orang terlapak kata-kata ini diisi bintru untuk diisitnya maksudnya itu orang-orang maksar apa kenangnya saham ini masih jadakin orang diisi orang yang terlibat orang yang terlibat sampai jangkut pekerjaan ya kita lagi maksudnya 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 bersama Faya Kulu Ana Rabb Hukum, Faya Kulu Naam, Antara Rabbuna, Salatan Allah, Marroh Rasulullah SAW yang aliniya kedua ini, ini seru-seru ini, ini seru-seru ini, bakat Haddasana Abu Qorepola, Haddasana Abdurrahman Al-Muharifi, An Ismail bin Rafi Al-Madani, An Aziz bin Nabi Ziyad, An Rasulim, An Asur, An Aziz bin Nabi Ziyad, An Rasulullah SAW всего-seru. Jadi telah testanya, tidak akan menjelaskan dan menjelaskan, mereka memang menjelaskan. dikai hak menuntut yang mendolimi jadi misalnya semua ada duit ya duit sudah dipengirin yang seneng orang yang mengatakan yang mengatakan terus yang tahu disembah yang di dua dewaan itu semua ada duit katanya yang tidak berat tidak ada yang mengatakan yang mengatakan tapi sebagian yang mengatakan orang yang mengatakan baik Allah Ta'ala ayuhannya 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 ilhaku biarlahatiku tidak butuh kamu menyusul pengirahan seperti yang mengatakan Allah seorang yang mengatakan minta itu tidak ada yang tentunya Allah mengatakan untuk mengatakan Allah tidak bisa beratakan ini yang cukup saya menyesua misalnya pengirahan muncul, saya kenal saya kenal saya kenal, saya kenal pengirahan muncul, saya alhamati sifat saya, saya arifu saya akhirnya saya sujatan ala wujud dikhidmat, orang mu'min tenang bisa sujud, nganti, sungkem pengirahan, tapi saya kalau saya mau menafikan ala saya mau menafik terjengkal apelang-apelang, saya akan saya akan menafikkan, saya akan mana, sungunya, jadi suset keras, sungunya kuluh nah, Allah s.a.ill mi' Canon atakan, m cetera disini, aku ini menyawak, aku ingin mengeskutilyan nilai bakrs nog, ini hati muludan terus, masalah sujud itu penting sangat, orang berkali-kali menantikan, asajidun jimahum fiwujuhim min asari nabi-zaman susun sering menantikan, ya rasu Deck sığın ingin di surga sama engkau, nabi-zamannya satu banyak karena nanti keberuntungan di dunia di istrasya aku ya seperti yang diubah aja pergi setelah aku mati oke aku akan menyanyi aku aku akan bersyap keberuntungan jadi materi sangit ulama-ulama di istrasya aku berburu kitab bagi materi-materi ulama di istrasya perbetulan aku sudah saya memang saya jiwa karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhan itu kalah dengan materi misalnya misalnya protes di sekolah. Terus, ada orang yang berpikir, ya bingung. Ada orang yang berpikir, ya bingung. Ada orang yang berpikir, orang yang berpikir bingung, ya wajar. Orang yang berpikir bingung, ya wajar. Tapi itu, meskipun itu bingung, tidak berpikir. Paling tidak, orang yang berpikir selalu berpikir dengan pengir. Misalnya, saya sekarang tidak punya uang, padahal sekarang bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini, besok anak saya di rumah sakit. Kok tidak punya uang untuk jemput, okelah kita bingung. Tapi tetap begini. Lah iya, sesu itu tidak sesu. Kayak apa, kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang, itu bisa nolong anakku sesu. Nah, aku sedih nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih, Bahwa butuh kamu kepada Tuhan itu halan. Sekarang juga. Sekarang. Begitu juga anak em. Anak em misalnya di rumah sakit, tolong wulan, pasang wulan. Gomari, gora. Kan tetap kebutuhannya kepada mari itu. Jika orang wulan, tolong wulan, seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhani Allah, seburani Allah, rohmati. Dan sekarang juga hebatnya Allah. Toh itu ada. Sangat rohmatnya Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami tidak mengganggu syukur. Seperti saya sekarang. Saya ini orang alim misalnya. Saya kadang tidak khawatir. Soh anak saya itu kayak apa. Saya kadang tidak khawatir. Kalau anak su'ul Khotimah. Kadang saya khawatir. Tapi khawatir itu mesti sebuah. Terus di. Su'ul Khotimah itu sembah. Kalau tidak dia mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan pelati. Pulau sakit sohkat, pulau sakit zakat, pulau sakit sodak. Kota ini sakit mulut. Sehingga pas-pas su'ul Khotimah itu hilang. Kelakuan itu setan. Jadi aku orang syukur. Mesti begitu. Orang alim yang wali. Mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang tidak khawatir. Tidak rewangi ini mengenai su'ul Khotimah. Tapi saya akan. Tak lawan. Su'ul Khotimah tidak mengatakan. Tidak. Sekarang saya sama Allah. Rahmatya Allah. Anda meletak. Jadi kita bisa bernafas. Bisa mulang. Bisa sedakoh. Bisa macam-macam. Tidak. Nanti setan datang lagi. Tapi su'ul Khotimah itu. Amalnya sudah dicatat. Lebih berkabar. Dia berkabar. Dia ngomongkan saya. Setan. Aku tidak mengatakan kabarnya ke Allah. Tidak. Tidak. Saya juga kali-kali setan ngomong. Tidak. 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 Setan itu hilang. Karena kamu lawan. Tidak. 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 Selama ini kita sering diintimidasi. Malah. Sama-sama. Sebagian ini kita berlebihan. Aku akan rasa. Orang amal. Kadang. Orang Masyikus Nur Khotimah. Dirilang ibadah. Tutan tahun. Kadang. Kadang. Tidak penting. Setiap detailnya amal. Mesti ada dikajaran. Kalau dia amal. Jadi menurutkan. Kalau dia amal. Amal. Cilid. Tetap ada dikajaran. Sekarang. 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 Dia berkabar. Soal kita sebagai manusia. Itu tidak yakin. jangan-jangan aku pas mati, pas jadi orang elek kalau aku bisa khawatir jadi orang elek aku bisa berharap jadi orang A, B karena potensinya sama tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan ini mesti jadi orang A, B mereka berdasar sifat rohman, rohime, om orang kok malah potensi eleknya gede-gede ambil aku yang memang rohmate itu jenisnya pengeran Bismillahirrahmanirrahim judulan beli ini tiap surat, kecuali surat baru A artinya apa? Allah tiambak yang resmi yang diumumkan sifat rohman, roh ini orang ulama sing balehlah, baru alam atau bismillah, bismillah barang ngapik, akhirnya ulama ahli kira'ah bingung karena ulama sing balehlah, balehlah itu perkara ini urusan ngapik merkom ulama kira'ah sebenarnya itu hilaf, ada yang mengatakan bismillah gak ditulis di baru A, bukan karena ayat itu seh, sama nisya di hilaf-hilaf ulama kira'ah, karena dianggap bagian dari surat An, Pak jadi sebenarnya gak diikutkan bismillah karena dianggap bagian dari tema namun an, an, an jadi gak semuanya berpendapat haram karena itu nazyalah apa, besar surat baru A, bang, soplah, bang soplah kira baru A, tau surat Rokat yang purang surat lihal-lihalan juga, makasih itu mah, ungu yang rap-majo kira'usah mojong, makasih tipang marikeger pulang lantai, kira'at, 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 lantai'at, 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 lantai'at. tapi sebetulnya itu biasa pulau baleni malek pulau seringnya meriki masuk di kitab ini saya ini sebagai akademisi itu mangsa banding-bandingan ini di Bukhari di muslim termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab majmuk dimukat gimana saya nyari bab-bab ketika Imam Shafi mau kabundut itu di masjid 1 itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kabundut, Imam Shafi sebelum menemukan itu saya sampai tulis bednya, Imam Shafi ketika mau kabundut dulu ternyata beliau hanya mengedikan itu dia punya cair, begini keluar lapan lain ya Allah sekarang hatiku sudah tumpul otakku juga sudah tumpul, semua istiara sudah tumpul, yang enggak tumpul cuma satu saya itu tahu bahwa engkau itu maaf, maaf terus bed kedua ini sebetulnya sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak saya itu mengarah dosa saya dan kata ampun dosa saya itu mengarah sampai kemudian akhirnya kalau mau nangis itu saya tidak yakin di dosa saya itu saya tidak kata-kata dosa saya itu saya itu tetap berlaku, saya itu terserah yang ketiga itu malah lucu terserah yang ketiga itu terserah yang ketiga itu terserah yang ketiga itu saya baca itu nangis dan itu pasti saya lakukan saya sebelumnya sudah berpikir gitu cuma gue lakukan itu tapi gue lakukan itu tapi gue lakukan itu saya sudah lama berpikir gitu tapi gue lakukan itu lakukan itu maksudnya lakukan itu imam ternyata yang penting ternyata Imam Syafi itu persis saya itu dulu ya terus diadikan saya nanti di neraka misalnya, ini aku sebenarnya itu Imam Syafi ternyata bayangkan gitu juga Pak Intan Takimini di falas tubya itu andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka falas tubya izin saya tetap tidak putus asa meskipun saya maksud neraka karena dosa saya itu saya dulu nyari temen yang ngomong gitu itu nyari ternyata ketemu saya itu syukur sampai istri saya bilang gue jenangan nak Sinau bagi ABG untuk ngorongnya kok aku untuk kanjahnya kanjah dablek artinya Imam Syafi itu cara bersikir sama seperti saya kan begini ya cara bersikir saya itu kan dulu begini akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan apa sih dikdayanya akhirat dikertanya Allah akhirat yang tidak dikdaya kan yang dikdaya tetap Allah akhirat tidak bisa merubah konektifinya Allah artinya misalnya saya di neraka tetap tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah tidak bisa merubah sifat pemaafnya makanya kata Imam Syafi jadi kan saya di neraka sekalipun ya Allah saya tidak putus karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah jadi Imam Syafi ini makanya meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka saya tidak akan punah putus karena Allah tetap bisa merubah akhirat tidak bisa mendekati Allah aku disewa aku disewa boleh 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 tapi orang tua artinya saya ini ya merasa benar cuma kok pernah digunakan Imam setelah ini setelah ini mereka ketemu maksudnya yang yang luas vulgar kalau orang yang tidak tidak kalau Imam Syafi itu jelas kalau Imam Syafi itu jelas dia merebut Pak Intan Takim ini nah ini Abu Nawat kan ngomong tapi nyerempet nyerempet semua terus misalnya kalau aku mencoba jenengan wain tatrut terus aku mencok-cok pintunya jenengan 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 tolak terus Pak Mayarsam siwaka terus kalau aku isik saya bingung Pak Mayarsam apa siwaka wain tatrut Pak Mayarsu Pak Mayarsam siwaka kan isik gulai Imam Ghazali juga gitu kesti misalnya ngamal kulau kulau itu dua kitab khusus ngomong aneh wawang semuanya kapudut kalau Imam Ghazali ngomong saya nah gua ada kitabnya boleh 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 ngomong kaliber semuanya apa kematian Imam Ghazali mau mau kapudut dia sempat dia sholat tubuh sorenya itu kapan sorenya itu kenapa ditampai bagi kak tuh kapan gak apa ya gua mati sih tenang ya jadi gua mati wah orang-orang anak roh mati barang dari bertolak tubuh terus kondol di alek kabil kapni ini kapan aku sibuk barang di jebuk terus ya dia baca-baca apa guyan-guyan gitu terus ya terus nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan dua hari karena dulu udah ada mobil itu udah ada yang terlambat ya pas mau dimakamkan tuh pasti udah disitu orang-orang anak gak kamu kenapa gak terlambat malemnya tuh udah diberitahu bahwa kalo besoknya Mamhudali gak putus jadi segera terlambat yang podo wali jadi juga jadi Mamhudali rahmati itu juga mending perjalanan menurut bimang itu wah orang bayangku mau ngaji gue prai lagi oh gak putus wah wah seram mutu iya tapi dibangkut itu gak ada Rasulullah jadi itu yang gak terlambat karena malemnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabundu padahal Rasulullah juga kabundu terus mereka menawelkan ini maksudnya mesti Imam Shafi karena orang yang warasatul Ambiya ada yang mimpi yang kelas ringan mimpi Nabi Adam kabundu ya mesti mereka itu lalas cara naktirkan itu mesti Imam Shafi kan gak mungkin Nabi Adam kabundu taftiri Mustafa mati kan gak mungkin jadi terus malam itu langsung menuju sini Imam Huzali pas Imam Huzali mau persiapan apa ya ya sudah gak terlambat sudah berbang saya kira terlambat jadi mobilnya bukan terbang terus itu hilang terus mobilnya apa warga mayat jadi akhirnya ada terlambat buat ini penting kulatur jadi Imam Shafi dulu itu saya berpikir begitu mau akhirat itu gak bisa tetap hukum tertinggi Allah menyatakan Imam Shafi secara vulgar mengatakan yang antrikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka itu pun gak menjadikan saya putus asa yang rohmati karena sifat rohmati tidak bisa kalah oleh neraka yang saya dulu pernah juga dapat cerita di kitab-kitab pada seorang rojul yang di neraka itu dia beritahu Yahanan tidak mengatakan yang rokok umumnya kecet-kecet sampai malaikat itu takut mengatakan 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 masih mengatakan sifatnya dari malaikat itu matur Tuhan ya Allah padahal Allah tentu lebih tahu ada seorang rojul yang di neraka dia itu musikusinko yang kanan yang mana terus dari pengirahan dia saya tidak tahu karena dia tidak tahu karena dia tidak tahu saya tidak tahu terus rasul tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu itu itu saya harus baca kisah hari saya itu jangan sampai sifat rohmati Allah sifat pengampunannya Allah pemaafnya Allah salah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka itu setan tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang bayang mulanya bener abunawas kalau tidak mengatakan itu ada di romali dosa pulau pasir segar tapi sepura ini tetap lebih gede yang penting saya mengatakan yang penting sujud sujud yang benar semuanya sujud itu yang benar mulai dari rambut kita organ kita sampai nabi ini kan wa muhri wa asbi nabi nyebutkan wa asbi wa asbi itu urat jadi nabi itu kalau kalau sujud itu jadi sujud itu tadi nabi nabi sujud itu seru tenang zat yang mengatur mata ngatur telinga ngatur sistem organ tubuh saksikan sujud itu 1000 wabasor mura kok sujudnya sampai wah mura sujud dari itu memantikkan pengirannya kalau jadi yang enggak ada yang ada pangiran apa tapi ini nabi saya beritahu apa apa kona-kona kona-kona baca nasi keberkasi di Pongko tapi urutannya omelaras juga saya apa ambil sabar maafkan itu ada yang ada yang ada yang ada tapi sampai ada yang ada yang ada yang ada jadi maafkan saya, saya ini tidak hafal jadi yang saya mengenangkan itu secara vulgar, secara jelas saya ini tidak akan putus asa saya ingin sekali meninggalkan dosa tapi yang pun-pun harus siapin ditobati dan ingin sekali dengan Allah Subhanahu saya ingin sekali saat roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir menghadapi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke Jawa, malam apa mulai kemudian kamarnya dikari rokok kemudian zaman itu sudah senang rokok karena rokok itu sudah dikari 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 terkadang dikari gemblok jadi senangnya bareng cokok tikus jadi bayi semula nah itu yang kalau itu tidak pernah mati dikari 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 tafsir ketika para ulama tafsir itu taruhan pertama ini adalah hakikat hakikat itu ya hakikat misalnya urib itu ampegan ampegan mati itu tidak ampegan kita tahu tarifnya mati itu orang urib itu tidak ampegan yang menjawab orang-orang tidak latih ilmu mantek sehingga daerah ini mati ini adalah hal ilmu mantek kalau dikari tidak ampegan mati salah mati mati itu kalau hal medis itu misalnya jantungnya berhenti tetapi jantungnya berhenti kemudian agama agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun misalnya begini sampai saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut rohnya dijabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu sudah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri sudah ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasroni orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut orang yang mati makanya orang yang mati orang tasawuf ditanya apa mati itu ada yang tidak ada petualangan pengalaman cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok menganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting 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 tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting misalnya begini nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Arum oke kita goblok dulu ya pokoknya latihan gobloknya itu bar goblok terus pinter kok gobloknya agak masalah sementing ini pokoknya latihan saja tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus ya tahu benar sampean tak berbeda ya uang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati tidak tidak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati enggak enggak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid ya enggak mati para nabi ya enggak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat dipelindes dipenjara sehingga gak iso berkeliaran betul nak para nabi iso jalan-jalan ini masyur kali nabi ngentikan ketika beliau mau mau kabundet itu sobat mau nangis jadi nabi malah dawe ringan malah apa cuma aku mati kok gitu ya rasulullah masyur itu hadisnya itu kaya tiyo khairun lakum mamamati ya khairun lakum aku mati urib urib wa amma hayati fali as sunnah lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah mada pekih yang wali ane wajib tadi berlaku 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 terus nak kabundet ya rasulullah gimana aku nak kabundet itu jejer pengiran terus saya jari nabi nak kelakuan aku muji pengiran nak kelakuan melek mengakui supaya para pengiran tak jaluk ini anda berlaku terus ya selain sebakat ada yang jaluk 10 sepura nah prop saat ini misalnya mati itu lah tapi kan tidak jalan-jalan berarti malika terus panjang itu akhirnya sampai butuh apa 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 tidak 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 anak alas terserempuan ketika terserempuan ketika 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 terserang beneran membunuh rokok atau tidak membunuh warga? eh? maksudnya beneran membunuh rokok atau tidak membunuh warga? jelas membunuh rokok kalau di vidak berarti sepede banget tidak membunuh rokok saking yakin saja di vidak vidak itu ada kitab-kitab ini itu madhab malik ya jadi sampai di jodhara ini bisa memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kubur atakoh itu merdeka sama mayit utawitiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau tidak salah itu 12 ribu terus di Indonesia malah meningkat jadi 100 ribu ya? wah itu bagus itu peningkatan itu semua itu nanti beli orang jadi anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok jadi saya lihat kerawuk saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat kerawuk nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasalah adalah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika me'erot rasulullah ketika me'erot itu di hamwah hadith sokhai seolah lagi di semua hadith sokhai nabi itu ketemu para nabi tidak ketemu karena bagi Allah tidak masalah ya masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam dalam semua jari berkata jari bedo madhab jari ulama' ya lucu nabi Muhammad kenapa nabi 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 jadi bedo madhab jari tadi enggak perlu nabi Muhammad itu tidak mati nabi Muhammad itu tidak mati jari ulama' maksudnya orang itu dawe kanji nabi yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa nabi Ibrahim terus yang mujmalanya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam itu tidak ada sentimen masyur itu nabi Musa ketika nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rokaat nabi Ibrahim diam padahal ngelipati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim bukan komen nabi Ibrahim ya orang itu bermunggah kau langit ya tenang ya Nabi Ibrahim karena ini wajib untuk sholat sekat ya Nabi Ibrahim ya manduk-manduk ya cara Nabi Ibrahim pengiraan ngutus itu harus dipikir tidak perlu dikomen Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sekat umatku yang benar orang kuat seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalki tapi kan junior orang-orang bantah karena Nabi Muhammad itu tidak bantah itu umatku tapi Nabi Muhammad itu tidak senang debat itu karena punya akhlak karena Nabi Muhammad itu tidak umatku tidak tapi Nabi Musa jelas tidak kuat tidak kuat tidak kuat seakan-akan karena umat dia tidak kuat selainnya pasti lebih tidak kuat padahal tidak tidak kuat karena aku senang tidak ada saya sholat sedih berlaku 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 saya berlaku salat sedih berlaku saya berhati-hati saya berhati-hati sholat sedina sudah berhati-hati pisanlah tahu paling tidak ada teman Nabi Muhammad saya berhati-hati tapi saya mau tahu saja, saya akan terus itu diang-tiang kuno di Ramadan tidak kuat terawah kan itu terlalu dikorek itu seorang waras, seorang tahajud tidak terlalu dikorek, tahajudnya tahajud, standar itu 12, kalau 2, saya mati saya tidak murah besar men cohdu, itu Seorang tahajudnya terlas tidak terlalu berhati-hati terlalu berhati-hatiak, 내가 seorang tahajud ke tätä berhati-hati terlalu berhati-hati tiga-tiga tambah ke verschil nampak? sekat 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 salat 5 waktu kan ketulah rukat sekat 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 tapi nabi Muhammad nabi yang baik sepatutnya sepatutnya tidak terima sepatutnya itu namanya sentimen ya boleh nabi sentimen itu boleh nabi juga manusia boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti 5 roka 5 waktu berarti kantun pintun pitulas roka nah yang ada sentimen itu begini lalu nabi musa aku nangis nabi Muhammad Smedun aku nangis aku ada pengiraan saya nangis ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang kaya aku yang ada wali kutub yang ada wali-wali mdewis kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen makanya nabi musa itu terkenal nabi paling sering mensomasi nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di koran karena dia paling banyak sentimennya oh sering gerutu tapi lucunya pengiraanku seneng sampai gerutunya nabi musa dan itu tidak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia gerutu terus ngomong sendiri gerutu khidda itu gerutu bahasa arabnya khidda khidda ngomongan yang tajam yang gerutu nabi Muhammad tanya sama jebril ya jebril kenapa Allah tidak tersinggung ketika musa yang gerutu terus jawabnya jebril dia mengalami mukhidda pengiraanku seharusnya seperti ini jadi ya dibaruh dan itu tidak cerita Isra Iliad itu cerita-cerita yang masih dihadis ini tidak cerita Isra Iliad cerita-cerita masih dihadis makanya gerutu itu tidak berengkel itu tidak asal proporsional berengkel itu tidak asal proporsional itu tidak cerita-cerita yang masih dihadis masalah itu yang masih dihadis musa itu tidak terima contoh paling masyur itu tadi musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum jebril kaum kan aniin seperti ini seperti ini seperti ini kalau orang-orang itu orang-orang itu orang-orang Palestina tapi orang-orang Palestina orang-orang kan aniin orang-orang kan aniin tidak usah diterjemah sensitif kamu tidak seperti Taurat bareng jari setelah kaum kan aniin ditaklukkan Nabi Musa seorang yang turis ini turis ini gunung ini mulai Jordan mengantos kawasan Mesir ini 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 nabi Musa mengajak 70 orang pilihan ini santri pilihan jadi pilihan jadi singkat ceritanya Nabi Musa mengajak sebabnya orang-orang 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 enak sampai ketemu pengiran kita tidak bisa percaya kalau tidak melihat Allah sendiri ini pengiran tersinggung orang-orang nabi atau orang-orang 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 akhirnya sampai mati Nabi Musa malah lucu ya Allah tiang di tempat pulau itu tidak jadi seksi tidak jalan matanya ini terus seksinya sepuluh di jalan matanya aku itu turut akhirnya pengeran turut perkara ini dikomplen Nabi Musa jadi Nabi sering gremang sering komplen pengeran Nabi Musa tapi pengeran senang kekasihnya benar waj mulanya uang penting jadi kekasih pengeran sih kok keliru-keliru itu benar waj tapi nabi kekasihnya benar waj itu salah usbidatuh pengajian siar islam tapi nabi kekasihnya disalah nabi pengiran ada wali itu di sholat itu nabi juru-keliru itu wali podo dari seseorang awal seseorang awal tidak terima sholat ini di jobo kok wali ya kok dur tidak kaya kena nabi jenang kok wali padahal nabi sholat guri di jobo jadi aku itu izin soan pengiran gue ngarep mergudus aku itu hake baru kaya sopan rawan gue ngarep merosok jadi yang seneng sofawal ya orang pede-pede tapi jenat lagi jenat orang ngetros kemuni sofawal gak sunat dahil gusbah sesat kayak ngomong-ngomong sembrono maksudnya kabel ada ilmu maksudnya karena kalau sholat gak gurih itu hake ilmu tapi mereka gak ngarep 5 metri drag faktornya jadi ada wali mereka sholat gak gurih ini astahsi minaf wakil itu izin berpengiran aku yang atadar nasubiduna aku orang bersih kok sholat gak ngarep ini orang ngaji itu bulat balik aja kalau mau ngaji afdol paling sofawal paling sofawal terus maksosofawal maksosof gurih itu hake ilmu gak gurih itu hake ilmu sekarang ada ilmu itu hake jamaah itu hake ilmu 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 jadi wali itu macam-macam paham terus Nabi Musa ini yang dungu itu hake karu-karuan kalau kita itu hake karu-karuan tapi Nabi kekasih pengirahan masyur atuhliku Nabi mafa'ala sufaha'u minna itu itu sedang ini robbilau syikta ahlak tahum minqablu wa'iya nak mereka jenikan sambil berbedak perkara ini salah menisanku jadi gak nabi-nabi nan jadi nabi ranti orang andalah menisanku menan patah ini menisanku menisanku jadi terus baris gak nabi-nabi nan terus atuhliku nabi mafa'ala sufaha'u minna karudin yang goblok liru yang pertimbang nombarno rampun yang goblok wajh saya yang tidak nombarno yang goblok itu barno wajh yang goblok kalau dipertimbang nabi musa'i atuhliku bima fa'ala sufaha'u minna atuhliku notong kerusak panjena naik kita bima fa'ala sufaha'u minna jadi mulanya jauh gemang yang goblok pintar pengheran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita nabi musa'i yang kaya ngono kekasih pengheran dan gremeng terus tapi baru kaya nabi kekasih pengheran gremeng jadi rahmat kalau nabi muhammad sholat disuduh lima nganti pengheran wajh kaya beriwajh nganti pengheran pengheran nyudahnya lima papat lima disuduh lima batang pulau pas nganti sangga itu batang pulau lima pas kaya lima nabi muhammad selesai usul nyudah wah itu cara kesampaian juz jadi kaya lima kan batang kan seket maribu so fari so matematika betapa seket dikurangi lima sangga kaya berapa seket lima lima pengheran seket berarti nak pengheran sangga itu seket lima hahahaha kaya kaya mustofa seket disuduh lima lima pengheran kaya 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 lima nabi muhammad bola balik pengheran kaya disuduh pengheran ya terakhir lima nabi musa matur pengheran dari nabi musa itu kuat matur itu keringan terus nabi muhammad wah wih sis ini tidak lima hal lima kan tidak itu yang saya usul itu itu menisar apa tapi menisar kan lucu kalau bumi juga ada salat boleh rasita kan malah malah karu-karuan kan jadi saya mengerti malah ini jawab lagi orang mati makanya tidak ada aliran manapun di islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayat meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung dinani mayat oke, tidak apa-apa ada yang mengkritik bagus, bagaimanapun ada support ada kompetisi, ada identitas tapi kalau meyakini doa tidak sampai mayat itu tidak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang mengkritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bitah tidak masalah ada yang mengkritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa tidak sampai mayat itu salah besar karena tidak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu tidak sampai mayat semuanya itu sepakat sampai mayat karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Kabedungo Ketika orang sudah mati ada doa karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir menghadapi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan cerita ke Jawa, malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok waktu zaman ini dia senang rokok karena rokok itu masih dikai dikai rombok dikai rombok dikai rombok kalau kadang dikai gemblok jadi senangannya baik bareng cokok tikus dari baik semula lah itu yang kalau itu tidak sudah mati itu tidak berlaku dikatakan diarah-darah tertentu seperti atas sepertinya kalau tidak senang menyambah dua saya diri dua kembali seperti itu semoga dua hilang baru saja kemudian kemudian ini terkena makanya roh itu tidak pernah selesai didiskusikan ulamat ada mengatakan roh itu apa ada mengatakan roh apa tapi apapun itu, istilah Qur'an memang roh itu tidak makhluk disebut kulir rohu min amri robbi, itu kan jelimet jadi begini kalau terang, tapi saya salah faham Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul kholku wal amru, ada kholku, kayak langit bumi yang fisik, itu kholku ada amr makanya istilahnya Qur'an itu ala lahul kholku wal amr ada kholku, ada amr dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, yang disebut kulir rohu min amri robbi amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik nah, caranya memahami, bagus juga, gampang, kiriwaya faham, menarung wajah faham, wajah pekso faham, caranya mati nah, dalam konteks ini, hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah, ini yang Nabi kadang-kadang hentikan anna suniamun wa idhamatu intabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur, nanti kalau mati baru bangun ngelilir, entah bau bangun contoh gampang begini, ini contoh paling gampang saya ini bahak nganggap duitku penting momennya sisuk, bayar anak mondok bayar SPP, sebuah macam-macam nganggap duitku penting oke, besok saya butuh uang 1 juta saya nganggap uang itu penting ternyata di loh mahfud saya di tektir nanti itu mati jam 11 mati atau, andaikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah caranya Allah penting asal jika sholat, caranya masalah kita menganggap masalah nggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita menganggap caranya caranya Allah masalah, asal shalikah bagi Allah kan nggak nggak masalah sesuatu yang nggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenan ngerti anak emiku gara-gara sholat anak emiku gara-gara ditulis dari ahli jana orang ada syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kita menganggap akhirnya kita mengerti jika sekolah itu nggak penting tapi kita terus nol ya, saya mau ceritanya tidak mati kue ngerti saya ini menganggap sujud tidak penting ini kalau ada ayam sarset-sarset terus ber tapi tidak menghitung duit ber-ber-ber tapi kita sampai mati ngerti diumum ada pengiran orang yang senang duit merokok orang yang senang sujud suaraku terus saya sadar pasti juga boleh penting sujud tibang duit karena ada yang bisa ini kalau ada yang bisa ngawur di Al-Qur'an ada yang ada wakum yang saya sajitkan jadi orang sujud jadi orang tukang saya duit ngawur nah dalam konteks ini manusia sekarang itu bodoh pintar karena ini rasa susah saya itu bodoh tidak jamin sampai mati saya harus pintar saya harus tetapi saya masih tidak jamin sampai mati tetapi saya harus tutup-tutup bodohmu tidak hilang jadi orangnya jadi orangnya saya harus pintar jadi hadir saya cerdas makanya kamu tidak usah sampai susu pintar sekarang tidak jamin, nanti itu pasti pintar cuma saat pintar kalau tidak tahu ada yang tak berpikir saat itu ilmal yakin pas latarawun naljahim pas pinter pas wayai melebuh merokok lah itu perkara ini disebut alha kumut takasur hatta syurtumul mako fi kalah saufa ta'alamun semua kalah saufa ta'alamun terus kalah ta'alamun ilmal yakin pas ilmal yakin pas latarawun naljahim pas dibuka pengirahan ini lho hake kote kurepem didelok sujud temuk sidik boleh menduwe akeh mocah tasbe sidik nak juwagungan sewengi mocah tasbe mau ping teluk kita nakah bebek pengirahan keuangan koncok nanti direwangi umbal 100 juta mau kangen koncok masalah lalu ratau kangen mejid di umbali 100 juta lho kulah nate lho ngekeh duwek mejid sana ini duwek mejid saja anggapnya kangen mejid aku kadang kangen koncok tak biayai 100 juta sekali-kali kangen mejid itu tak biayai ngiling-ngiling ingat lho kulah nuseneng umroh raka korona di duwek kangen Nabi tak biayai lah sepat likur juta kadang kangen koncok kangen singa penting-menting ngomongnya Rioni bareng itu santri koreo di bareng aduh koca SMA itu sobat kita kona kabebek pengirahan Hai tapi kalau orang ngaram noloh jorok-jorok jorok-jorok senangannya kok enggak wafak enggak wafak enggak terkendali aku nangkep kabar es krim yang agak viral segera bener makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duwek penting koneksi banyak coro pengirahan yang penting ya ilang pengirahan iku mergo iku sembok panen yang akhirat liane kurano gunan tapi romikusok men ibu faka syafna angka rito aga faba sorokal yaumah hadir lani kuloniku kadang ya kecewa melani masyur ngetikane sinteni Abul Qasim al-Junaidi ini muridnya ribuan ketika dia meninggal ditanya dimimpi muridnya tanya apa yang manfaati bagi engkau ya ya Bal Qasim murid saya semuanya tidak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya wama nafa'ani illa rukai'atun roka'at tuha intas sahur semua riwayat rata-rata rukai'at rukai'at itu roka'at roka'at kecil bukan roka'at semua santri saya semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semuanya ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh pengajian waka'at yang nyangani waka'at yang nyucup waka'at nanti urusan singit maya itu roh penting lani kuloniku tak latih roh saiki tiba rohku sumben dan manisimbek pengiran kuatir kulon pas roh pas latih roh wunal jahim kalau kulon pengaruh kulon ke atas dorong kulit gaya-gaya nanteng merikitan bojonegora tapi kulon wadi bar saiki tak anggap penting lah dibangsung main diling no pengiran tak latih saiki kalau urif diw.n biasa tak latih soal kulon mulangnya wajib wajib mulang seharusnya ngalim kulon kulon ngaji seharusnya ngalim sampe enak kulon ngaji ramah salah tak sakit tapi mikir aku pengen dunia terbalik tapi hahaha jadi orang sobat itu pinter namulanya orang kafir sobat itu mendingan kena apa kena bunroko wakalu laukunna nasmau aku sobat itu pinter sobat itu pinter sobat itu pinter pinter banget jadi saya pikir aku nak ngalim wong atau ngalim mobil seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus serinya gini hp ini begini itu bisa satu kuras pas gilir pulang ini yang ngejat lombok pengiran bisa. dia ngejat lombok ketika di pacar saru 10 menit rabar ketika di pacar ngejat lombok ngejat lombok merah kok kenapa dia ini psychiat yang belangrijk Gs nabi masih karena bulluh nabi appropriate sallallahu wa sallallahu wa sallam api aneh raka ruwan itu api disafak hati bagaimana yang gendong-gendong itu ya malah di Nabi dikali solusinya ini yang menurut wiridani subhanallah wabihamdi adada khulgi sebabnya saya mau saya suci sejumlah makhluk jadi saya keliru-keliru saya tahu ini adada khulgi karena kita ulangi itu saya solusinya jadi kalau menurut saya orang lain sudah tahu ini subhanallah wabihamdi adada khalgi jadi saya saya itu luar biasa ini ini normal itu itu suarga nanti tapi suarga itu itu pengecara ramah malam nah sekarang saya tanya sekarang itu hidup apa mati kalau dalam pandangan kamu hakikat sekarang malah mati hidup itu nanti makanya cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun manusai kuturu lawa idhamatu nah mati lagi in sabahu lagi tadi makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang pikiran kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi bodongan kebojo penting duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu Allah swanahu wa ta'ala tapi kan Allah apikan untungnya Allah apikan kemergawai di barno di barno butuh koneksi penjabat di barno presiden amerika orang terkuat di dunia di pengeran di barno nyatanya mati ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu hasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya hasil tidak juga mereka menguasai dunia musuh kalau ukuran kuat tidak mati presiden itu mati kan sebenarnya tidak pernah benar istilah yang terkuat tapi pengen itu mengembar tapi ilmu itu kelihatan semua kamu tidak akan muji orang kafir kalau muji duit penting yang penting mau cotok tas tas ini kalau suku di dunia gue ngilingi ngilingan bu pirok adari tau sung kemen pengira bu pirok adari syukur syukur kata saya suku 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 wani suku yang muji pengeran wani sore yang muji pengeran disebut wiridan wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau wani suku tetam mawan kekuasaan yang jenangan wani sore amsen wa amsal mulku lillah tapi orang ini serapah yang kiai kata sekulah ini serapah tiba seorang yang yang itu yang jual batan itu penting uang itu penting ini uang kafir tidak ada duit penting seorang lonteng jadi lonteng mereka mengerti duit itu penting copet nganti copet, itu mereka mengerti duit itu penting karena aku kiai harus duit itu penting, itu ilmu yang lebih lontek sampai copet paham gak? lu orang ngeyak lu ini, biasa mau saya ini lontek nganti diri lontek, ngerti gak apa? duit penting, copet nganti diri copet, ngerti gak duit terus aku kiai ngomong, duit itu penting kiai ilmu yang mau di sini, itu kembarannya saja tapi kamu ingin ini tajut itu penting, apa ini usul oleh Allah ngerti copet ngomong-ngerti, ngerti aku kiai mulanya dari Imam Guzali latafroh biilmin yang yastarikuma akal fusak wal kufar kamu juga menggambil ilmu, yang orang facek ada roh kalau kamu ngomong ilmu, apa? mangan penting, buju penting, duit penting, yang orang facek ada roh, apa yang kamu lama ngomong-ngerti? yang ngomong-ngerti saya saja, saya tidak usah melok ngomong, dia mau lakoni itu tapi itu beberapa roh tapi kalau mau roh kembar makanya tidak menganggap Imam Guzali itu ulama yang luar biasa dia tidak merovokasi uang dia juga geman, senang ilmu atau senang nikmat yang yastarikuma akal fusak yang mau misalnya, tapi ini ngomong duit penting saya tidak tahu, copet nganti nyopet, ngerti apa? duit penting, koruptor nganti korupsi, ngerti duit penting, lonteng nganti-nganti, nganti-nganti, ngerti ada duit terus itu tidak dikiai tidak ada tafsir jalan, gede bisa terus ngomong, duit penting keliru, itu penting yang bantau mau ngambil, apa? ngomong orang-orang ada duit yang ngomong-ngomong, itu ngomonglah ke hiburan tapi itu yang mencoba terus, penting mana siuhud orang-orang itu merasa alam-ngomong, marah loroh itu sepuluhnya menengah, sebenarnya sepuluhnya menengah itu sepuluhnya menengah tapi aku tidak mau ngelengahkan pokoknya saat ini kita mati jimben itu mati kalau tidak mencari ilmu hakikat, saat ini malah mati jimben itu mati karena Allah buka tutup-tutup hakikat ini kita jimben, tidak mati jimben itu mati ini kata ulama yang senang mati dianggap mati, aku menuju alam hakikat jadi ini masyur, jimben itu jalan lupin rumi api mati, muridnya sudah ada wangis ini mati, ngamuk murid bentuk, murid goblok kalau ini ketemu kekasih, malah ditangisi murid kok goblok saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasih, malah bertangisi murid bentuk ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulanya dari tarian rumi itu ditariknya, pas gurunya mati ya supaya jajal rapopo tidak ada yang mengatikan tapi mazhab seperti itu ya ada jadi ini mazhab ini sudah lalu seperti harum kajik nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu jika itu ya Allah jadikan hari-hariku baik dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau bagaimana ini hari terbaikku adalah saat saya ketemu hari terbaikku adalah saat ketemu bagaimana ini makanya ini Rasulullah luar biasa yang dimati ada ilmu yang mati ada ilmu saya tahu seperti itu saya rasa ilmu-ilmu tidak tidak boleh tapi saya tidak ajar secara syariat saya berkali-kali kalau melepas janazah di kampung saya itu tidak terlalu masalah syariat tidak terlalu ingatkan meski benar ini hati saja anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fiqli khairin itu doa Rasulullah Masyur itu Allahumat alil khayata ziyadatan li fiqli khairin walmauta rohatan li mingkulli syarrin anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama itu orang bajingan begudal mati saya ini orang yang menangkap saya ini saya menangkap saya ini saya ini saya ini saya ini saya ini saya baru mati orang maling orang yang menangkap orang yang menangkap tidak saya mereka bisa maling berarti mati jadi saya ini saya ini saya ini yang mati saya ini itu ada ilmu ini mereka mati itu rohatan mingkulli syarrin akhir dari segala maksi maksi ya akhirnya dari segala pikir barang pokoknya jadi nabi itu mengajarkan kita itu ilmu itu simple anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenengan ngaji anggap saja ngaji saya itu bentuk tawadu aku ngalimlah untuk ngaji tawadu saya itu tawadu jadi aku kecelok ngalimlah ke rembang suan-reni jadi sampai aku suan-reni saya mau ngalim gurumu suan-reni orang suan itu sopan sehingga 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 suan-reni 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 jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang alifekih ketimbang manusia kalau bala bala itu luar biasa gampang kalau Nabi Isa kilau Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Qubro karangannya Sinten Imam Saroni itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa kilau Nabi Musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kaya hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka itu masih ada hadis inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arroldu li nafahati saya ulang lagi inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arroldu li nafahati setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gamane makanya ini bulan-bulan suci kaitul kokda yang mulai di jalur gelombang itu di jalur gelombang itu di jalur gelombang itu satu ketika saya mulai di jalur gelombang itu saya panik mengamalkan pemahaman terus saya lakukan termasuk mulang sampai kita pesan ke Surabaya dan juga kita ke Jogja itu semuanya macam-macam karena ada ayamidahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan yang di menghentikan Allah minda arba adun apa kurum terus nonton tiang ini saya rade popo rade popo terus rade popo mau di sini itu tukang surujul faros tukang hiasan corom itu apa? pelanan apa? pelanannya apa? pelanannya apa? jaran sepatu jaran pelanannya jaran ini adalah Nabi Musa ya Nabi Allah Musa saya tidak punya pelana yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia punya kuda saya pelanannya saya sampai Nabi Musa dicotos berkata pengirahan jadi jaran sampai Allah disalah Musa saya tidak punya kuda saya senang mengambil pujian saya saya menemukan pujian sesuai faham orang saya berkata ya Allah kalau kamu mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau kamu mau bilang nanti saya siapkan sampai Nabi Musa dicotos berkata sariyati sesat jadi Nabi Musa bisa mengambil pujian sesat ya sesat ini pengirahan itu kadang tapi pengirahan makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat tidak boleh jadi fakir ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram tidak boleh jadi apa sariyat tapi kalau Allah melegalkan untuk orang Trump itu ya apa itu pengirahan pengirahan ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya nah Allah ya terserah tetap tapi saya tidak ceritakan bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunal jahim pas kita ilmali yakin pas kita wajah roh makanya kepingin kancing nabi kalau tidak kepingin ngalim seiki kalau tidak kepingin roh kudri Allah seiki nah caranya ini sering mau coba amin ayatihi amin ayatihi dan dikenalnya ayat ayatnya Allah ya mau lagi seiki yang mulanya ngaji amin ayatihi ayatnya Allah ya kamu berduit ayat tak aku pun membuatkan ayat yang dikenalnya tapi usul diri masih ada orang terbaik di dunia ingin menghihi tembakan tidak bisa saya bisa apa saja apa saja pesulap-pesulap di Jakarta bisa melakukan apa saja kemudian sampai tidak hebat tembakan saya ada yang dikenal tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa makanya saya menanyakan ulama dulu itu kadang jarak-jarak lalu Imam Zama'hhari itu itu tiang Muqtazila orangnya alim alamah ngarang kitab berjilid-jilid tapi ini Muqtazila orangnya pernah percaya bahwa Allah itu sendiri cara ini orang itu sendiri amali Dewi, buktinya orang ingin ngadek-ngadek, ingin lungguh-lungguh karena orangnya tidak bisa amali Dewi lalu kisap gunanya apa mereka kisap, mereka suaranya mereka disesuai orang Allah karena orang yang tidak berlaku berhasil ngomong terus suatu saat orang ulama dia anak Ayu, saya berceritanya ditawak-tawaknya saya berlaku, berhasil dirabih sama saya, ini rada jorok Ayu tenang anaknya tapi diwarai bapaknya, anaknya dari Masari sudah mengumpulkan orang anaknya mengumpulkan, sudah lemes enak pak, ya enak sampai kembali ini menang ya enak, ya enak ya enak, ya enak ya enak, ya enak ya enak, ya enak kebapaknya, jadi ahli sunnah itu gara-gara enak mengumpulkan terus itu tobat jadi ada orang tobat, menguruskan seks semenjak itu zaman sehari mulai ronda ahli sunnah terus tobat, mengarang kitab, masuk kasyaf kasyaf itu ada ronda muqtazila ada ronda ahli sunnah itu ahli sunnah itu gara-gara hubungan intim jari sakit jari kabes jari kabes yang ada ada orang-orang ronda ahli sunnah terus dia, masya Allah ini bila-bila orang tobat yang berkauh wengayu wengayu itu ada yang berkauh wengayu wengayu itu ada yang berkauh wengayu wengayu itu mandi ini lah, misafasari kandaini kiesoknya orang-kandaini wengayu tuntas wengayu itu wengayu itu menarik wengayu itu ngajak umrah wengayu itu ngajak umrah wengayu itu ngajak umrah wengayu itu kadang penting wengayu itu wengayu itu wengayu itu wengayu itu ayat 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 ini anggap mawan selain iman wengayu itu ngerteknya ayat ayat ini ketika ini iman mwuzhali faku lumafil quran ta'arufun minah Allah kabih quran itu Allah mengenal kita yang mengenali itu sederhana kita kenal kita kenal Allah kita mengenal kita mengerti Allah kita mengerti kita mengerti kita mengerti kita mengerti kita mengerti kita mengerti ini kita mengerti kita mengajis langsung sholat kita mengerti kita mengerti kita mengerti kalau di weg kita bersolat tapi di geleng mereka kita mengerti seperti selamat matahabayan Allah Allah tirpannya kita menginginkan yang kita mengadikan Kisah Allah kisah itu diritakan pakekotidonya ini sebutin ini Allahuladzikhalaqasab asamawati wa minal arti mislahun yatana zhalul amru bina hunna lita'alamu annawoha'ala kulise'in kodiru annawoha'ala kulise'in ilmat Allah nggawe langit bumi itu jumlahnya gitu dan urusan yang langit bumi itu macam-macam orang gede jadi orang cilai orang cilai jadi orang gede kere suga-suga kere macam-macam urusan digaib bolak-balik dari pengirahan itu makhluk lita'alamu supaya kamu tahu annawoha'ala kulise'in kodiru memang Allah itu lihat sekadang anaknya kiai jadi kiai anaknya kiai rada di kiai enggak seng anak orang kiai jadi kiai debutan enggak rasido kiai jatuh enggak seng anak kiai jadi kiai meneh dibredel meneh mulak-malik dunyong makhluk lita'alamu annawoha'ala kulise'in kodiru seorang profesor dokter jadi anak buah yang terima insinyur kadang insinyur anak buah yang tamat SD sembuh kalau nontonnya walak walik mau Allah itu mau kepingin kueiku ngerti pancan Allah wa'ala kulise'in kodiru jadi yatana zalu dati tumuran opo'al amru benah huna urusan nangit bumi kabih digaib variasi digaib macem-macem mau Allah kepingin kueiku lita'alamu annawoha'ala kulise'in kodiru annawoha'ala kulise'in kodiru annawoha'ala kulise'in ilmah aja sampai kita ngalami pas kueh roh pas kueh mlepun rokok mergoreh terlambat terlambat lani alhaqmu takasiru kudubuk wajah wajah bengkehiling bahaya nganti ngalami kalah lau ta'alamu ilmah yakin pas la tarawunul jahim ternyata kalau mau ayat itu ya nangis ternyata kalau mau terawet ayat itu digebut kadang bit grueh tersiksa kalau dua yang sama itu memahami mau ayat kok bisa fahsyah ini kita cakap kayak jalan ini kita mau tidak bisa mereka bisa faham kita harus digebut makannya pelanak saya seneng makmum perkaraannya seneng takoi pengirian kalau kita cakap kok rukok namun diajak rukok hahaha nanti lakalah sholatnya mbak, kan tidak mikir kenapa? kajian nabi itu nanti sholatnya mbak ini itu mulai bakda isyak ngantas subuh maka seayat, ini itu intu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa intaghfirullahum fa'innaka antal azizul hakim di bulan baleni mulai bakda isyak ngantas subuh seayat sangking usulnya kajian mas kue serang ngarah ngapain, kiepet kuepet muntah yang khatam waduhai hasilnya gamprak gamprak faham ya, jadi ini kue terangnya kena apa, kalau ayat wamin ayati wamin ayati, ini caranya pangeran nyelamatkan matikan jenri muhammad sallallahu alaihi wasallam kue kenal pangeran zaman yang dunia sampai kenal pas neng akhirat pas kenal pas latara kue kenal pas wayam lebu narko maka kue terus narko wamin ayatihi dan iku setengah sangking ayat ayatnya Allah antaku mautai termasuk ayatnya Allah yang mengadukkan langit bumi ini bumi tidak ada guni di amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaan Allah dari roh dari Allah yang kita lihat langit yang berdiri langit yang berdiri yang kita lihat ada yang berdiri yang kita lihat tidak ada yang berdiri yang berdiri yang berdiri meskipun tapi tidak ada sistem antariksa luar yang berdiri orang yang berdiri semua ibadah yang menganggil yang berdiri yang berdiri tersebut yang berdiri yang berdiri yang berdiri trompet apa trompet trompet kemerdekaan orang tahun apa sangka kalah semprong semprong ya rasa seru kan trompet aku nanti mau kitab sarai ikhya kitab ini karena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara 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 yang dasar atau sur itu kan trompet terus dunia ini hancur itu teori dari beliau itu beliau pernah tidak simulasi terus gedung misalnya ditutup terus yang orang-orang apa jenisnya tukang musik-musik tidak mengerti terus misalnya gedung ditutup ngangguk-kocok terus disetel sound system yang sangat kuat ini kacanya kan sakit tahu pecah karena tertutup nah itu awal itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang tidak terjangkau yang tidak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun tapi bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan tidak terjangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya isrofil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai apa pakai trompet terus itu tidak lama saya mikir mereka tahu tidak ada BPKB jadi saya rapati senang dihutang saya rapati kadang-kadang saya ingin kiai bisnis terus saya mikir saya di tanggal kelebaran kan repot misalnya kiai bisnis terus dihutang di tanggal semulanya terus pilih kiai ini di tanggal tapi tidak rapati halnya tidak bobo orang di tanggal orang mulang tidak di tanggal itu berdoa jadi ada ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya ya sudah gitu hanya fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu tidak siap menerima suara ini maksudnya ini cukup pakai apa sangka kalah biayang fukha gemerit menurut niyap sopa isrofil 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 yang dalam apa sangka kalah terjadi ini tangi songko minal kuburi sangking kubur lilbaksi krono tangi minal kuburi idhan nalikane dakakum dakwah antum desirokabe utakhrujuna matusirokabe minha sangking apa minha sangking kubur oleh tangi ahyaan itu itu setengah ayat kejahatan oleh nabi adam mau dipanggil isrofil tangi itu bukti ayat kekuasaan yang sangka yang 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 saya sudah mengaji tadi akan memberitakan kancing Nabi anda mau ngaji itu digampangkan membubuh suaraku tapi saya sudah sabar mengaji ayatnya pangeran saya sudah melihat saya sebab tidak akhirnya sehingga saya meroboh dan supaya membubuh saya sudah melakukan kita mau ke dalam zaman saat itu kita sekanangan kita tadi siapkan apa? kita sudah mampu yang berapa ditirik kita sudah tonton kita 6 orang terkenal ada bukti kita mau sertifikat itu jadi orang yang benar di sertifikat pengeran orang yang benar di pengeran mulanya adalah faklam faklam anna hula ilaih faklam maka ada roh saja apa roh saja seperti itu saja walauhulan itu tetap di Allah Ta'ala walauhulan itu kagungannya Allah Sarasan mencari sopo waifisamawati yang dalam perang-perang langit walardilan bumi Allah yang di langit bumi milkan kepemilikannya kita milkan kami apa kerajaan kami walauhulan itu kagungannya berarti semua langit bumi itu milik Allah semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kiraah kita itu ada yang malikya umidin berarti raja malikya umidin berarti pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki walauhulan itu kagungannya walauhulan itu kagungannya Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah s.w.t ku lantai kabah lagu maring Allah ya kan itu kita nurut kabah muti kita kita nurut kabah dan ini menganggup ilmu hakikat kalau cara Allah orang kafir ya nurut tapi nurutnya orang cara syariat bukti yang orang tua orang tua orang mati ya mati maksudnya orang itu ku lalauhulan itu orang sakdu yang nurut aku maksudnya nurut mereka itu bukan nurut peki saya ini orang kafir maksudnya maksudnya mati akhirnya nurut nurut maksudnya aku lalauhulan itu itu hakikat kenapa hakikat karena orang fasek yang gak ingin mati ya mati jadi mulanya ada sudut dua orang fasek orang nurut peki orang kafir orang nurut peki dalam sudut pandang tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut peki tapi maksudnya nurut orang mau mati ya mati aku ingin kena musibah ya kena musibah maksudnya Allah aku lalauhulan itu maksudnya maksudnya Allah aku lalauhulan itu maksudnya ikhtiya tauan aku kudu nurut aku cek nurut api api cek nurut api cek nurut api api maksudnya kita kudu nurut pengeran kelapa napa sadar disana berkata ayat berkata ayat 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 ini lalu ini 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 yang mampu tapi logika itu menurut pandangan yang dihidupi rupa-rupanya logika umum yang dihidupi itu sangat mudah tidak 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 dengan pandangan seperti itu memulai dan mengembalikan yang dihidupi yang dihidupi yang dihidupi yang dihidupi dihidupi yang dihidupi kembali sebetulnya bagi Allah itu tidak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama sudah selesai cuma umumnya kita cara pandang kita yang dihidupi itu tidak mudah mudah yang dihidupi lalu mereka mati terus kemana dijawab oleh ekstremis tadi ya ilanar karena mereka mati ketika masih terus jawabnya saya syarawi lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka ya tidak ya sudah kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan itu kan satu ilmiah yang luar biasa Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk makanya tidak usah mati pas itu ya benar MC tadi kalau mati milih tanggal dan milih tempat ya itu diantara pujian-pujian yang masyur yang dulu sahabat ada yang muci Rasulullah itu khulikta khulikta mubarra'un mingkuli aibin faka'an nama khulikta kama dasa jadi itu sebenarnya makalanya sohabat tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sohabat tapi yang untung Mustafa Atif mungkin yang untung juga pemundangnya karena ternyata abadi ya tapi itu makalah itu nah cerita Imam Sa'rawi tadi Sa'rawi Mutawali Mutawali Sa'rawi Mufasir saya punya kitabnya itu 27 jilid saya sebagai peneliti itu yang tidak tasdik-tasdik amat karena saya butuh adit ya butuh penguat itu dan penguat itu pulang saya bawa ke sini ya ini saya baca terjemahnya dulu nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah Sallallahu sebagai Jami'ul Kalim Nabi pernah didatangi seorang Bedwi Bedwi itu Arabnya orang kampung minta sama Nabi karena Nabi itu tidak orang kaya tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50 ribu atau 10 ribu si Arab ini tidak terima dan tidak terima ngomong di depan umum ketika Rasulullah tanya apa saya sudah baik sama kamu kata si Arab itu tidak karena kamu kikir hanya ngasih saya segini sohabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200 ribu ke 300 ribu kemudian apa ini cukup ya cukup kamu sudah puas ya puas dikuji-kuji kemudian kata Rasulullah ayo kita keluar keluar nemuin halayak begini halayak begini kamu tadi mengkritik saya menghujat saya di depan umum maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear akhirnya mau dia oke kita mau akhirnya muji-muji Muhammad itu orang baik Muhammad itu orang baik dermawan setelah itu dia pulang hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi sabda Nabi kalau saja dia pas benci saya itu kok mati saya ulang lagi kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati maka dia mati sebagai min ahlin karena bersetatus pencaci mati Nabi akhirnya dia muji Nabi itu lewat di suap lewat dikasih uang lagi dikasih uang lagi lo itu sudah sah jadi sangking baiknya Allah Islam suapan itu juga sah itu kan muji Nabi itu karena di suap makanya ini penting sehingga dalam hazanah Islam itu memang agak aneh-aneh jadi diantara ceritanya dalam hukum-hukum Islam ada orang faseknya minta ampun tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua apalagi kalau empat min ahli jannah maka dia min ahli jannah itu dia faseknya minta ampun nyewa orang nanti kalau saya mati bilang saya orang baik betul setelah dia mati bayar ini baik ini baik satu kampung tidak ada yang percaya ini saksi bohong tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan lalu berarti jangan ngalah suap ya tidak ngalah suap ngalah sodakoh karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh ya sodakoh terpaksa ini penting saya utarakan karena apa Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem memaksa Allah berpikiran kayak dia satu karena kurang ngaji nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya ini penting saya utarakan ternyata orang yang nilainya plus yaitu dia iman sama dawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang namanya saksi itu penting cuma dia mendapat cara itu lewat suap tapi kan iman iman kalau dawe nabi itu benar kalau ada saksinya pasti min ahlil jana terus dia nyari saksi harus dibayar harus dibayar sekarang sama iya saks juta sekarang saya mencatatnya di KPPS atau dimana-mana saksi pemilih itu dibayar enggak dibayar sah apa enggak sah jadi kadang kebenaran itu harus harus dibayar ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu digaji supaya main dini klub dibayar jadi orang maksiat lalu mungkin ada ustad gaji dia bayar dia supaya mondok enggak tahu terus hanya apa terus diwayo apa enggak enggak tahu pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran sodako tapi kalau yang bayar untuk jadi pegenik klub maka membiayai kemak maka pembiayaan ini penting secara fakta arahnya kemana kehak apa kebatin sehingga di fatul mu'en diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusaha bangsa maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibatil mal karena kalau yang memimpin orang fasek kampung ini rusak kalau yang memimpin orang soleh kalau enggak bayar juga enggak jadi maka wajib bayar yang soleh bayar ini berstatus sodakoh tapi yang batil ini berstatus swak kenapa demikian karena yang namanya riswa atau ada yang baca ruswa adalah pembayaran untuk menghakkan barang batil dan membatilkan barang hak sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak orang itu enggak tahu yang ngajinya enggak hatam-hatam itu taunya pokoknya ar-rosi wal-murtasi benar enggak tapi enggak pernah mikir lalu definisi riswa hak terus itu apa ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap enggak hanya nyuruh mereka sodakoh saja kalau kalau gak jadi tapi sodakoh betul kalau gak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang sodakoh soal germeng ya bawaan manusia gitu ya ya enggak apa-apa ini penting saya utarakan makanya menurut saya saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepukung bahasa itu karena alimnya meskipun banyak orang mencifati beliau wali dan memang wali betul tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali jangan dibalik wali dulu baru alim karena dalam beliau orang lasem dan kaedah di lasem itu fakulu alimin wali 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 aliman jadi kalau kaedah di daerah jahat tengah itu semua orang alim pasti wali tapi kalau wali tidak mesti sehingga kalau menstatuskan alim itu keren kalau di jawa tengah status alim itu keren dan soal keramat yang kaitannya dengan bangun itu masyur itu dulu ketika Pak Hamid santai-santai sama Pak Dtaipur sama keluarga beliau mau istirahat kemudian yang datang yang datang yang memun bangun zaman itu masih dipanggil ada Pak Dtaipur di situ kata Pak Dtaipur saya kalau manggil Pak D itu itu dan itu Pak Hamid menghentikan rojulun alimun wali itu orang lelah yang alim yang wali jadi beliau muji bahamun juga alimun dulu rojulun alimun wali ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di lasem karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya Mbak saya itu babahnya sudah orang alim termasuk Kei Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Kemudian Kei Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi yang sekarang ada ke Sirjan macam-macam itu semuanya juga keluarga nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena Tafakhur atau Tabahi bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat duriah sehingga Allah menghentikan misalnya karena tanpa duriah itu tidak ada tradisi tidak ada kultur misalnya saya menjadi hafal Quran dulu Bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng yang semakan di sini itu pasti Bapak saya namanya Kei Hejinur kadang diajak baca Quran di kamarnya Kei Hamid karena kalau Bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid itu dulu Bapak saya memotivasi saya sebab Al-Quran itu begini tidak saya sebab Al-Quran tidak saya rapal Al-Quran itu saya tidak saya saya anak rapal itu alasan jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah Bapaknya karena kalau Bapaknya bisa baca Wahaf anaknya mau baca Primbun itu malu tapi kalau Bapaknya sudah bacanya Anaknya jadi Primbun era cucu sudah Dugun era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng nanti itu pasti karena tidak ada rasa malunya tapi kalau Bapaknya alim baca Wahaf juga Ponaan anaknya juga itu figurnya setujunya juga gitu figurnya makanya disebut Zuryatam Bapak Tuhan ini penting dulu Mbah Mun itu sering ijazah saya itu persis ijazahnya Bapak ijazahnya Mbah Hamid kalau punya amplop dibedakan ini amplop dari tamu ini dari pejabat ini dari orang sehingga penggunaannya juga sesuai itu tidak serampangan karena dianggap amanat kalau kita salah tasarruf maka menjadi kisah kalau sekarang tidak selalu dikumpulkan orang 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 salam template salam template wadal titik kuru wadal kuru ambik busi tuku-tuku hp seri terbaru itu kan kasian padahal salam template itu ibunya kerja di Malaysia mungkin gelantungan ngecat timbok di Malaysia hasil salam template di tuku-tuku hp terbaru itu kan tidak imbang ini bukan nyinder tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada risapnya karena tradisi ini harus kita teruskan karena itu nanti yang mengawal kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok ini penting itu tidak ada santri sebarokah santri goblok makanya dulu bahmun bahamit kaya-kaya alim itu kalau sama santri goblok tidak benci tidak seperti sekarang semua orang bikin sekolah unggulan sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat kalau kamu punya santri apal koran nanti hadihannya umroh langlanya umroh santri pinter hadihannya biasiswa tapi hubungannya sama negara itu mendapat sementara santri yang goblok hidup di beralaman kalimantan karena di sana belum ada medjid bikin medjid sebagian hartanya dipakai medjid sebagian hartanya dipakai bangun medjid ini yang goblok pendiri medjid yang pinter pengajian di medjid dibisarohi uang kas medjid artinya gini kalau halalnya halal tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok supaya kita tetap ngaji semua ini ada gunanya subhanak semua ini ada gunanya maka pagi santri santri yang goblok tolong nanti saya difatihai karena saya ini pembelahan yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pintar kalau yang ngomong saya goblok enggak ada yang percaya oh padune moda goblok kan gitu yang ngomong harus saya saya itu niru rasulullah sallallahu nabi itu kalau ada santri serabakat pintar itu diwaris surat mulai pintar banyak bali wani ada sohabat ngaji hanya diajari sudah kamu pulang sudah pintar karena betul sekarang coba dianganangan ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu'iyah gimana hukumnya jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana dia mikir furu'iyah sementara yang goblok dia di desa tertinggal tidak ada mencik ini bikin aslul ibadah yang sini sudah khilaf tentang yang tidak penuh tidak penuh jadi orang goblok kadang lebih keren akhirnya apa durianya yang goblok nanti jadi orang alim alamah mengkali orang goblok karena pendirinya biasanya orang patik pintar itulah wasfana wata'al ada-ada bikin sesuatu itu siap nah saya ini korban ilmu itu akhirnya santri saya banyak yang tidak jelas tapi santri saya santri itu macam-macam ada yang profesor ada yang doktor ada yang goblok ada yang baru tobat kemarin ada yang kino lagi seneng ahli sunawal jamaah macam-macam semuanya ngaji sama saya karena saya tetap perkiyakinan ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab pernah ada di hadis muslim ini cerita di sohari muslim ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasek diinjek rokok banyak yang diinjek itu rokok banyak lehernya itu diinjek sama orang fasek kemudian si yang sujud tadi bersama demi Allah Allah tidak akan mengampuni kami itu Allah kemudian mewahyukan sama nabi di zamannya wahyunya adalah siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua tak hapus karena Allah itu tidak boleh distatuskan sesuai keinginan kita kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh Allah tidak akan ngampuni ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya kubu sebelah kan gitu tidak pernah kalau Allah disifati bagaimana Allah tidak tersinggung Allah selalu distatuskan itu kira-kira kalau Allah kan gini saya ini bisa bisa akhfir kenapa status saya tinggal ini ngaji di mana khatam tidak makanya resikonya ahli sunnah itu masyur Pak Hamid Pasurwan kamu macam-macam diterima ketika orang benci Golgar itu ada tamu dari Golgar juga diterima ketika orang tidak mau diberi hadiah oleh orang Golgar Pak Hamid diterima bilang ke bapak mengaku kamu mau wainur duit tidak ada gunanya di singmarai rawan hisap itu kan kamu dapat uang tidak jelas kemudian kamu pakai pribadi kalau orang-orang soleh tidak pernah dipakai aman saja dihisap apanya kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon datang diberikan orang lagi datang diberikan kalau kena kamu kan hisap kamu nyate makan warah gelegen itu uangnya tidak jelas dipakai nyate gelegen ya mesti hisap kalau tidak jelas ya disudahkohkan kalau ingin bebas apa bisa tapi kalau sering sudahkoh biasanya tidak bebas dari miskin tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyur bisa kok tapi kan tidak jadi miskin kamu tidak terkenal sakok tapi miskin ini tidak wali ini penting jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah itu hanya dengan status tidak dengan status dan itu mereka harus ngaji lagi kurang apanya Rasulullah s.a.w Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena itu sama Wahsy siapa yang tidak tahu Wahsy itu kota lah Hamzah dan ketika Nabi Nyi Masyud 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 Allah malah Nurkan ayat Laisal Gaman Al Amri Syekun Awyat Ba'ale ada pilihanya Awyat Ba'ale apa yang terjadi justru Allah mentobati Wahsy mewaafkan Wahsy mentobati Wahsy ada suhabat yang dipuji Nabi Hamamat Al-Makjid akhirnya suhu khotimah kita tahu ceritanya siapa sak lap makanya kata Mbahamun sering cerita ke saya banyak orang darani saya itu tidak jelas kata Mbahamun karena saya sama siapa saja baik sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas kata beliau ulama paling jelas saya ini karena masih original tapi pakai bahasa Jawa karena tadi Mbahitris bilang ada yang MA Madura asli makanya saya terpaksa bahasa Indonesia kata Mbahamun ulama paling jelas saya karena saya menyikapi siapa saja baik karena di hati saya hanya membaca kenapa kamu nanti baik yang sedang baik nanti bu kalau nasib seseorang tidak jelas kenapa kamu sikapnya jelas ini orang-orang tidak ngaji itu memaksa orang lain jelas ini kubu sebelah pasti salah ini pasti benar manusia kalau dipasti pastikan gimana kita ini tidak nabi kalau nabi maksum pasti benar kalau sampe maksum maksum bisa jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah ini penting saya utarakan jadi penting sekali jadi orang yang sedang fasek sekarang bisa saja nanti tomba yang sedang sekarang solek bisa saja nanti masalah sehingga Rasulullah tetap mengajarkan jadi kalau ngaji itu hatam hatam itu begini misalnya saya pernah ngaji ikhya belajar ikhya hatam bahkan saya punya takriranya berdasar kitab ithab sarahnya ikhya kalau ingin tahu sanatnya sarah ikhya misalnya Adriss ini Adriss ngaji Pak Hamid Pasurwan ngaji Pak Dimyati Pak Dimyati ini ngaji sama kakaknya ke Mahfud Termas ke Mahfud ngaji sama abahnya ke Abdul ke Abdul ngaji sama abahnya ke Abdul Manan ke Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtadu Jadi kalau Sandri Salafiyah ini ya kira-kira Topkoh Sabiah karena Mbak Idris Sadisha ya kira-kira sampai itu dari pengarah itu baru Topkoh berapa Sabiah masih keren turun pitu masih kaya kamu kok miskin turun ke Walu jadi nanti kalau masih keren itu sampai ngaji kitab kalau Hatam saya ulang lagi kalau Hatam itu memang ada bab dimana ulama itu harus tegas harus Tafrik benal haki benal batil oke itu bagus mana yang hak mana yang batil kita bedakan di bab itu bagus tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadu lihat di bidaya itu di semua kitab tasawuf bab tawadu itu kalau melihat kamu orang kafir kamu melihat orang apa kafir ini aso ma'akufrih ini maksyiat wajar dia kafir saya ini muslim kok maksyiat Fadam di akbah maka saya lebih buruk melihat orang tua mesti ada aksaru ibadatan ini lebih tua ibadatnya lebih banyak nanti kalau melihat anak kecil pasti maksyiatnya banyak saya jika terus evaluasi itu sehingga tidak pernah takat saya misalnya disini saya ini kan gayanya keren duduk di atas samband dibawa gayanya hakikannya samband lebih sombong karena memerintahkan saya jadi panitianya itu makanya saya merasa tahu untuk saya jam sepun berdiri karena hakikat saya ini makmur di perintah panitia ini penyelenggaran ini amir pemerintah kira-kira sombong mana itu sekali saya tidak memaafkan finar tapi insya Allah tak maafkan jadi ini penting jadi orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah itu umatnya meninggal dalam keadaan baik makanya benar tadi kalau doa kalau ingin mandi harus ada jadatnya tapi yang asli jangan gaya-gaya asli betul yang tidak khilap memang asli ada seorang wali doa di depan nabi itu begini ya Allah saya harus jadi orang soleh Allah diharuskan itu kan tidak sopan ya Allah saya harus jadi orang soleh kenapa sekali saya soleh maka surrah habibu yang seneng kekasih sekali saya fasek maka yang seneng musuh yaitu iblis tinggal jeneng milih mana nyenangkan kekasih apa nyenangkan musuh akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh kalau saya jadi orang soleh surrah habibu yang seneng kekasih kamu kalau saya jadi orang fasek yang seneng musuh tinggal milih saja menyenangkan kekasih mu atau menyenangkan musuh kira-kira Allah seneng mana seneng menyenangkan bahwa itu doa paling masyarakat tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah gak manti itu ijazah gak manti makanya ini gak saya ijazahkan nanti kalau kamu ngalami isek sendiri ngalami wujdi sendiri terus ngalami itu insya Allah makbul jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana tapi dari hati yang paling makanya Nabi Musa itu terkenal orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah tapi sama Allah Rasulullah juga itu kalau sudah marah itu doanya semua celakanya ditiru Nirowar Rizman dulu Nabi itu ketika perang badar itu jelas kalah gak mungkin menang sudah jelas kalah Nabi hanya 313 orang kafir 1000 dengan perlengkapan sudah lengkap semua setelah perang dilihat jelas kalah seri awal memang kalah betul doanya Nabi Allah ma intuh ligh iso balam tu silahkan bikin kalah tapi rana jenang pengira pun lahiran jenang jadi pengira nisra rana seng roh gak ada ibadah intuh ligh hadith iso balam torbat bad dalyom kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini jenangan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi karena nyembah dikel kelompok kita tapi yang ngejikan Nabi kalau kamu niru tidak bisa gak bisa kamu doa ya Allah saya ini santri salafiyah kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah gak apa-apa sekali kalian doa gitu tapi kata Allah lainnya masih banyak tapi itu sarannya tadi harus ada al-wujdi masjimah jadi makanya imam wujjali punya kita berwujdi masjimah karena ada masrok ada sarap jadi wali mengikuti para nabi itu ada masrok ada sarap sehingga perasaannya itu beda saya punya sekian contoh makanya tadi saya bilang disini yang cerita nanti tak baca arabnya ya tabaruk dengan jamil lah kalim jadi nabi menyontohkan gini hubungannya nabi dengan umatnya itu kata rasulullah ibarat orang punya untah atau sapi yang yang susah yang sarudat sarudat umberat kalau bahasa sini melayu terus orang-orang lain ingin membantu kubu sebelah ingin bantu tapi ketika mereka ingin bantu malah untah ini tambah lari karena asing semua selain pemiliknya ini kan bagi untah itu asing jadi mau dibantu ditangkep tambah lari karena ini orang asing semua ngajinya agak jelas asalunya agak jelas tapi mau ikut rumat islam ini asing semua akhirnya nabi kata nabi yang punya untah itu datang kemudian ngambil rumput terus untah itu dipanggil kemudian untah itu mengikuti kata nabi ibarat saya seperti itu kalau saya yang memimpin islam saya yang meramat umat saya maka umat akan mudahlalah akan nurut tapi kalau yang rumat kalian malah islam menjadi kacau kenapa menjadi kacau karena tadi ini fatih Allah saja salah orang islam-islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan hanya karena mana kibban dihukumi kafir sekarang inginnya nabi orang menjadi muslim apa kafir inginnya nabi orang menjadi muslim apa kafir muslim lalu lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir iya jarawali semua muslim nyekal patok muslim katanya minta sama manjid padahal saya andekan jadi manjid itu dijaruhi sampai tidak seneng tidak senengnya karena kadang murid jaruhi gurunya kurang agar masa gurunya dibilang gini ya Allah ingkana muslinan vazid fi islani waingkana musyan fadha jawas andu kata gurunya sholat tenang darah ini ingkana makanya saya tidak suka zaman dijaruhi kecuali doanya ditasekan dulu ke saya makanya tidak boleh dijaruhi pada nabi bisa murtad coba itu baca di depan nabi murtad ya Allah kalau ini baik maka gini masa nabi baiknya ingkana orang-orang yang menyerang kita itu tidak ada zaman sohabat doa seperti itu ya mesti tidak ada mana mungkin sohabat baca itu di depan nabi masa nabi dido ya Allah kalau dia baik maka kalau dia buruk ya tidak mungkin mereka menyerang kita itu tidak ada dalam sejarah sohabat sohabat kalau nabi nabi mau dido'i maafirlahu karena nge-nyak kanjil nabi 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 ya mesti saja sohabat tidak akan tahlilan yang kambudut itu rasul bahkan diislahkan kambudut saja salah kalau sampai harus ditahlili kalau tidak yang rokok betul amalnya pas-pasan dosanya berkelanjutan kondak gimana punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain kamu sudah mati dipakai anak cucumu ini berkelanjutan enggak dosanya berkelanjutan berseri-seri mereka kalau nyerang kita kan sohabat tidak melakukan itu untuk nabi ya tidak mungkin sohabat mendoakan itu pada nabi kan tidak mungkin coba kalau kamu jadi mayit terus kamu gurunya terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fadzid 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 mesti kalau kamu bisa bangun bangun ya Allah meyakini saya soleh itu masih ingkana kalau guru saya soleh maka kalau guru saya buruk maka itu kan taklek namanya itu kan kurang saya tidak pernah doa di depan mahamid tidak pernah saya kalau doakan bangun tidak pernah saya tidak pernah ingkana ingkana tidak pernah karena andekan itu saya juga sama kalau kalau ada orang doa di bangun itu karena orang lain tidak biarkan tapi saya tidak bilang amin biarkan saja kalau santri sarang tidak usahlah doanya ingkana ingkana tidak tidak ini bukan hijau ini marah jadi perurusan saya ulang lagi ngaji itu harus hatam pentingnya hatam tadi kalau di bap tafriq bin al-haqiwa bin al-batin tidak akan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas tapi kitab itu tidak hanya bab itu juga ada bab tawadu di bab tawadu itu misalnya kita melihat orang kafir ini wajar sihat kan dia kafir bermasa saham mu'min sihat dan ini kafir bisa saja nanti khusnul khatima saya muslim bisa sahaja su'ul khatima tetap tawad melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni melihat yang kecil asghar berarti akallu maksiatan minni sehingga melihatnya itu tawadu jadi kalau dibap tawadu semuanya orang itu mungkin dan disini rasulullah sallallahu wa'ala sallam mengajarkan ketika malekat jabal bilang muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua kata rasulullah saya berharap keluar dari tubuh mereka min asladihim dari keturunan mereka orang-orang sing mu'min sudah karuan kafir saja nabi tidak berhenti berharap jangan-jangan nanti keturunannya mu'min dan itu betul kita tahu abu lahal punya anak darrah itu mu'minah abu jahal punya anak ikrimah juga mu'min dulu sekarang orang-orang yang ngabangan gak apal koran kadang anaknya apal koran lewat program ptpk kadang ngapal koran malah anaknya gak apal makanya kalau pas wisuda sampai bingung gurunya itu sampai nangis kenapa nangis ini anaknya orang gak apal koran tapi sudah apal saya gurunya gak apal kenapa bisa jiri harfit karena guru sewaan itu banyak ini penting saya utarakan supaya ekstremitas bangun ulama itu mengikuti riwayat agama itu mengikuti riwayat bukan sekedar akal saya punya contoh ketika kitab isyak menutup kitabnya yaitu imam wazali itu ada dua orang ini di akhir kitab berrojak dan dipakai menutup kitab isyak sebagai rojaknya imam wazali ada dua orang dipanggil sama Allah ini sekaligus ijazah kali ini ijazah betul dipanggil di ke surga itu masih mukoyat dan diangkal jahim masih mukoyat masih dibelenggu sama atribut neraka terus sama Allah ditanya dia kabarin rokok wah syar roh maka rokok sekarang rainak terus kata Allah ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu orang faseq itu lari semangat mau ke neraka ini ijazah semangat disuruh kembali ke neraka semangat lari Allah tanya kenapa kamu semangat ya Allah saya ini sudah kapok dulu ketika di dunia kamu perintah saya semangat maka kali ini jiran perintah saya semangat karena saya sudah kapok setiap kau perintah saya lari semangat ke neraka barokahnya semangat masuk neraka ini kamu di surga saja maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka kamu harus lari kencang kencang karena itu perintah yang ketika kita di dunia kalau di perintah malas malasan kalau kamu di perintah sholat subuh jam akan malasan dan itu menjadi kita masuk sebagai kafara itu ya Allah karena ini perintah engkau lari semangat Allah akhirnya harus dimaafkan panggil lagi sudah di surga saja barokahnya semangat masuk neraka ini ijazah ini ya diterima ya kok tidak semangat yang kedua tidak sudah kamu kembali ke neraka pelengahan tidak semangat Allah dilihat tidak semangat kenapa kamu tolak ya Allah sadak penangira ketika engkau manggil saya ke surga kemudian kau kembalikan lagi ke neraka ya sudah di surga saja barokahnya khusnudan jadi ini ijazah kamu milih dua itu milih yang mana terserah artinya apa logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu itu logika kamu tidak masuk tapi Allah ya ma'ayas ini penting seputar orang orang ekstrim itu maunya nyanyi fatih Allah hanya berkata si yantak jantak jantak sifatnya Allah itu 99 kenapa kamu hanya satu jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap sehingga setahu saya bahmun bahamid pasuruan guru-guru kita habaib yang alim malim melihat tamu macam-macam dilayani semua karena ini menghadapi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas tidak jelas kalau tidak jelas apa ya kita bisanya berharap karena akhdolul ibadah itu inti dhurul fard kalau belum islam sekarang kita harapkan nanti kalau bapaknya enggak kita harapkan anak-anaknya kalau anak-anaknya belum kita harapkan cucu karena agama ini limangka nayir jawoh awal yaumal akhir agama ini bagi yang terus berpengharapan bukan bagi yang putus hasil kemaluan yang dipermalukan 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 di depan umum misalnya contoh paling gampang tadi dipermalukan Allah dipermalukan akhirat karena kamu tidak tidak apalagi kalau jatuh orang sholih orang 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 yang berkontribusi terhadap agama ini berkontribusi terhadap agama nanti dipermalukan dihari kiamat kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan dihari kiamat amal sholih yang kita lakukan lama puluhan tahun misalnya di rumah cahyatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus ketun ketun karena ngamal sama seseorang yang gak bisa bales jasa berarti amal kamu itu dibatat orang orang kenal ya kenal yang enggak-enggak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya kuhadun nafsi kuhadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi ya masyur banyak orang alim yang enggak mau ditemuin muridnya bahkan Sofya Nasaur itu masyur yang boleh soan saya harus yang enggak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim mengajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu kan agak dituruti undat-mundat untuk ulang kok kalau yaitu jadi terus banyak orang mak yang milih cuek-cuek ya ketemu-ketemu raya ya tapi ada saja ulama yang nganggup syariat justru di dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni buat ikatan sampai macem-macem ya tapi itu ijtihadnya orang macem-macem masih jelas pastikan bahwa semua itu tidak khasin nafsi tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan ada orang yang tidak ada perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal tidak nafsu tidak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakukan misalnya kalau aku lakukan ini kan ngaji jalanan sama saya tentu suka tidak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya enggak ada silaturohim enggak ada penguatan agama Allah karena enggak ada muasolah enggak ada sambung menyambung itu kan F setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau enggak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang enggak pede ngiai karena enggak sambung dengan kiainya atau enggak pede ngiai karena enggak kenal kiai indukannya karena takutnya hukum rahisohnya ilmu pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua dimana-mana kalau enggak sambung saya enggak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia enggak bisa jawab ada orang-orang yang sebaiknya kita enggak sambung karena tipikalnya memang enggak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan enggak pernah tahu-tahu watak ya kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang enggak suka kumpul jawa ini isinan kan orang itu kan macam-macam yang penting semuanya jangan karena hadun-hadun nafsi itu ileng-ilingnya makanya sufana sorry masyur suani murid aku moh moh tenang karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru nah korek sabah yang terkenal sayyad hamzah hamzah az-zayyad itu dia pernah ada orang orang soan ya hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama mukhib dinjinan yang kaya supaya mensafati saya diabetes hamzah saya minta air putih sama santri saja enggak pernah menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya enggak pernah karena takut itu sama konversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu tuh macam-macam menjaga ikhlasan sampai ekstrim itu ya tentu enggak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkong santri karena biar dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti enggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim makanya dari Mambu Zali ya ada semua ulama kayak hamzah saya tidak semua ulama maka esokan asyaori tapi juga kamu jangan terlalu manajemen kira kuwabai umat tembok anggap aset lagi rombongan umrah spiro macam lagi terus dihitung kan terus repot semuanya di asetkan semuanya di asetkan itu ya bahaya betul itu bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset jadi itu ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul ini cara pula paling gampang ya bisa alami waya alami tidak sih ditergir Allah kenal-kenal orang yang lebih baik ya sudah berhormat sudah sudah sementing diikhlas ya kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas milih kenal yang niatnya ikhlas ya soalnya semua itu tidak hadirnya tidak hadirnya yang paling parah itu suhan asyur itu masyur sanggung masyurnya sampai beliau tahu kecembung sumur yang mengharap itu kan sumur yang mesti nerapat dijeruh kebetulan umur kemudian dia gurunya Imam Shafi'i gurunya ulama-ulama top siapa yang nggak kenal servet asal ya setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji dengan semuanya mau ditolong mereka khawatir nolongnya mereka sebagai imbalan tahu ngaji akhirnya ada muridnya yang pintar ya untuk orang kita ngajar tapi pintar gue lihat orang beduwi sih ngerti tahu ngaji mereka ditolong semua orang orang beduwi ya sudah tidak diakali itu orang yang kecembung sumur itu lalu beduwi kamu ngaji apa ya maksud gue orang kenal ngaji ngaji apa ya aja terus kelem ditolong orang beduwi mereka tahu apa ya berarti orang ikhlas mereka ngerti orang kecembung ditolong soalnya sorry ya nggak perlu jadi kompensasi tahu sampai segitunya itu paling ekstrim dalam hal itu yang terlambat itu itu sebenarnya itu orang yang terlambat Hamzah Azhah itu termasuk korek sabah itu kan diantara kurang sabah yang ada namanya Hamzah Azhah itu itu yang terlambat ya juga kegiatan manajemen santrin itu itu serang orang terlambat tapi ya rapopo tapi serang pati terlambat ya ya karena tadi apa ya tetep lama-lama itu jadi khadu nafsu misalnya kia ini di biru umroh terus anak buai santrin ini juga umroh liwat travel rontok biaya terus namanya rainak tapi ya nggak salah tentu ya ya sah saja karena santrin ini kurang ajar juga mengkaruan kia ini di biru kok daftar biru lio kia ini santrinnya kacau juga tapi kia ini terlalu berharap ya kacau juga yang yang selamat sobat, yang kia ini orang yang telah umroh itu malah selamat ya yang diri apa ini untuk bucara kena orang yang ada manfaatnya lah kemana ya tapi emang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kia ini nggak mau bikin biru umroh kemudian yang bikin orang facek atau orang lain kita ya kedusan karena nyugahnya orang facek tapi ketika aku mau bikin terus sampai tomak yang santri-santri sendiri juga bisa facek karena terlalu mau manajemen santri ya itu memang hidup itu nggak gampang tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh nggak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin meng facek akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong wong nopo facek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi naksing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang wadahnya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umroh yang jelas nggak gampang lah ngelola kebaikan nggak gampang tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat itu juga biro umroh pertama yang umroh aku terlalu ceblok di pakistan pakistan dengan india atau teman-teman di singgapur orang itu komplain lagi terlantar ini komplain aku terlantar ini masyarakat aku terlantar ini tapi kalau ada pulau karimun pulau nyamuk aku selalu meraih kok ini penebusan dosa sih aku lagi di Mekal tapi kalau di gelap ya nggak bisa gitu tapi kalau pulau nyamuk sih aku setiap istighfar jokoti nyamuk dosa hilang tapi kalau kita hilang terus 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 ini paling pedih manajemen ngaji itu tapi siapapun itu anut umumnya ulama setau saya guru-guru kita aku ada singgai warung ada singgai warung ada singgai toko karena tadi nak santri belonjoning liane yosake kiaimu tapi kalau terlalu berharap yosake santri itu kan nggak gampang memanajemen begitu juga umroh ya gitu haji ya gitu semuanya Rasulullah itu unik Rasulullah itu di banyak hal suka kelihatan kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sohabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang nggak hadir ditanyakan yang nggak kelihatan ditanyakan ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanya ada yang suka nggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda orang yang orang suami malah ngeleng lo kiaimu senging sopannya merungkert terus kalau nggak ditakai nggak ngomong malah bingung maksudnya aku piye senging merungkert orang-orang senging sopannya saking ramai ngomong ngerti kayaknya raga duman ngomong jadi ngomong 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 semacam-macam dunia malah ngeleng lo buang semua piye ini bukan piye dikandangnya orang-orang maksudnya piye dikandangnya 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 bahwa ayak kufah yang mengibali malakil mauti ayak kutah yang ngalap sapa wong rukhah rukhah yang nyawani wong halakani tingkah anani yang yang dikandangnya yang dikandangnya yang dikandangnya yang tanpa sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujik-ujik malakil mauti nyawa kita dalam keadaan rupa yang mati lorak yang hikmai bisa siap tapi terus lorak dunia muntik terus mati aduh tidak sopan dunia lorak nanti lagi mati seorang rapakat rapakat tapi anak mati mati anak milu anak lorak tinggal lorak mati seorang kurang beretika itu lorak 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 anak lorak 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 siap terus mati lorak 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 mati sampai orang tua ini ada datang lorak mati di anak itu lorak sopan itu lorak hal dia akan lorak berjalan dengan dunia lorak 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 ini adalah kebujuk semua orang ini adalah kebujuk ayat makinah yang merasa nyaman semua orang kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu tidak ada, kamu tersiksa itu tidak terlalu banyak kalau ada yang suka, ada duit yang ada orang suka, ada yang ditabungan 1 juta tidak nyaman, akhirnya kita nyamannya dengan materi di rumah itu ada yang tidak terlalu banyak saya tidak mengatakan ATM dan HP itu tidak nyaman sehingga ini di rumah itu tidak terlalu banyak tetapi kalau ATM itu tidak terlalu banyak atau HP itu tidak terlalu banyak, balik aduh, seripet jadi itu macam-macam jadi itu tidak terlalu banyak tapi kita tetap belajar secara ilmu apa? belajar secara ilmu kalau di rumah Jakarta itu nyaman-nyaman sehingga itu tidak terlantar dan turun di rumah saya itu tidak tidak dihubungan WA dengan Jakarta orang nyaman mereka ingin nyaman di Jakarta mereka akan kancang ini saya itu tidak terlalu banyak saya itu jadi orang-orang yang itu saya itu kecil orang halim termasuk toko saya itu tidak tahu yang terlalu banyak 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 kalau saya mau dari pengeran ketemu saya itu tidak supaya berikutnya ketemu dagang ketemu dari pengeran kemudian mereka akan berlalu banyak dan itu saya suka itu dari bawah saya kembang tidak boleh di manajemen bank itu setelah menit saya itu tidak di bawah yang terlalu banyak yang terlalu banyak akhirat yang berlalu banyak saya tidak memulai pertama sama dunia di gawe nanti di Nispet selama saya akhirat mau ngolong umurnya umurnya mau ngolong pulau tahun nol 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 komasih ini yang mau pengen dihormati orang pengen dicucup orang pengen tapi kalau tadi kalau kamu enggak suka dicucup orang enggak suka dihormati itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu enggak ingin umat punya adab punya etika kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati enggak gampang ngelola itu semua enggak saya juga enggak suka orang sufi yang berlebihan enggak suka dihormati enggak bisa calami template enggak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika tidak punya aturan tahu hak-haknya guru tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati maka kita harus seimbang kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga karena tradisi umat menghormati kamu manaj supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu makanya itu ngelola itu enggak gampang tapi kalau kamu suka oh enggak seneng dihormati orang kemudian orang enggak punya etika itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa etika ya sudah meng makanya itu hebatnya Nabi Nabi itu kadang dihormati dukos tapi kadang ada orang enggak hormat ya dukos karena enggak enggak mesyurkan Nabi kalau beliau liwat kok sohabet terdiri beliau ngerti kan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja aja biasa saja enggak usah berlebihan tapi ketika ada orang enggak punya etika Nabi juga dukos karena Nabi diutus liutam mimam makarimal aslak tapi semua itu enggak ada enggak ada nafsu itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu wa'ala wasalam semua itu ditatang sekarang kita di santri medit itu orang senang mereka itu didian yang enggak baik tapi misalnya ke berharap santri kulomo dengan makna ngekei kue itu ya babnya ditomak nama babnya ditomak tapi kalau membiarkan santri medit kamu enggak tarbiah medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang yang ada tadi sibuk seorang biasa mau ngurus keluarga soalnya kayak anak wajah perainan jaluk perainan bujo belum nyumbuk urusin terus terus kapan kayak pangeran tapi misalnya kayak ratau ngurusin belas maksudnya aku udah anggap problem nah itu kan kita harus bisa ngelola itu misalnya kita jadi kiai anak ratau buat jatuh liburan nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya enggak pernah tijak hiburan akhirnya anak trauma jadi kiai reputasi kiai itu ratau hiburan liburan tapi kalau kamu selalu liburan ngaji kapan jadi kiai itu kan enggak gampang ngelola itu tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jatuh jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berdiri ngaji itu problem lalu ini kudus seimbang seimbang mesti anak-anak dulanan itu ruti hai ibu jomu nanti juga ngetromulih bosan baikku itu ruti lagi mangkel tuh ruti ben mulai orang kusuhan ketemu buahnya cerewet juga mbalik meneh hehehe jadi saya nanti dong di mertua cerewet bernah bujomu rakrasan nguma susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya dibang sama suaminya itu ada santrita kok Jika di mertua apian itu enak tau apa kakak kue ternyata jawabnya enak guys kok bisa dia ini masih apian kan jika saya tapi yang tua atau mertua ini lebih apian jika anaknya tetap nyaman di rumah dibangkan di bujomu akhirnya itu bilang ya Allah mertuaku merapian hehehe ternyata baru kayak apian itu anak itu nyaman di bujomu karena di rumah lebih ganas. Mereka enak di mertuapian. Mertuapian apa? Bahaya mertuapian. Maksudnya, maksudnya, terus bujumnya nyaman di rumah. Di rumah bisa diisi harapan, diisi uang jalan. Semuanya. Makan dan sarapan. Minggat. Tapi kalau orang tua ini cerwet juga. Mereka tidak itu. Mereka tidak itu. Mereka tidak ada bujumnya. Alhamdulillah. Ini cerita di rumah. Terus kedua itu di rumah. Ini kisah nyata. Dia tahu mantu tunggal. Itu sesuai. Di rumah jalan akrab. Sebenarnya bujanya di rumah. Di rumah jalan di rumah. Di rumah di hubungan baik dengan malikat Mikael. Di rumah jalan di rumah jalan. Di rumah jalan di rumah jalan. Jalan. Kalau ingin lalu. Aku ingin menyerti. Nah Mikael tidak berkenanmu. Tapi sering itu lalu. Dungannya juga tidak ada bujuan. Ini yang pertama itu gak ada bujuan. Aku masih. Dibbubu. Ada di rumah yang hanya diraki. Malah ini. aku mertuanya itu sewayang untuk mertu mertuanya aku ngajak untuk mertuanya akhirnya mertuanya aku yaudah bodoh kalau kesti dimertu dimantu melarat, saya bodoh dimantu nganes, langsung lorok jadi diantara, kadang ada masalah itu kita tidak pernah ngira dia mau pas mertu tunggal tidak dirival terus dia mertu pendak, berdatang jemputnya itu, prospek jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah, padahal mertu yang nganyar yaudah, mertuanya diumrah terus jika hidup, yaudah tapi itu terus nganes mertuanya, mertuanya ada problem mertuanya, mertuanya apakah apakah resiko ini bujok kamu lebih nyaman kalau pulang ini berlaku, itu berlaku itu berlaku, itu berlaku yang berlaku, itu berlaku yang jelas, keluarga itu jangan menyibukkan kamu yang berlaku, yang berlaku, dan berlaku yang berlaku, dan berlaku yang dan berlaku, itu berlaku yang diterima dan berlaku yaudah, itu berlaku yang tidak digunakan yang diperlaku, tidak yang mahasiswa dan mereka mati yang mulai yang mencari dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu menjari surga orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah tidak perlu mencari-cari cara masuk surga dan tidak perlu mencari-cari cara menghindar dari neraka artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti untuk kunci untuk masuk surga dan mencari-cari cara mengguncikan roh jadi merokok itu tidak berjalan mereka semua terkunci terkunci awal makanya ini hebat Ibn Hajar ala sekolah ini yang Sayyidina Umar ceritakan semuanya misteri syukuridani Allah misteri, syukhtuah misteri dan ada yang Sayyidina ada 6 hal yang tidak berjalan itu harus mencari suarga tidak berlaku ini merokok ketutup jadi pas merokok lewat, pas lewat itu merokok ditutup suarga dibuka jadi kami melepura bisa menerakannya ditutup jadi jauh kembali lewat pas merokok buka paham ya? jauh kembali lewat pas merokok dan pas lewat itu kita bukaan itu bahaya jadi kami mencari suarga yang mencari suarga mengerti suarga Allah mengerti mengerti kami mencari suarga setiap saat kita ingat yang terpenting dalam hidup kita adalah Allah yang mencari suarga yang mencari suarga yang mencari suarga yang mencari suarga orang yang mencari suarga sebelumnya kemudian mengikuti dan mengamalkan kemudian mengamalkan punya 6 hal yang ada di suaranya dibuka saya yakin saya yakin, saya yakin saya ingin saya, saya pas lewat itu pas tutup juga bisa lewat misalnya di bukaan, hanya terbang tidak bisa lewat sejak mereka yang mengamalkan mereka yang mengambilkan mereka yang mengamalkan oleh mereka mereka yang mengamalkan oleh mereka mereka yang mengamalkan oleh Umar saya yakin tidak ada di dalam dari dari Umar atau di dalam konsensusnya sohabat konsensusnya sohabat meskipun sanat kita kebetulan yang menghentikan untuk Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus dan ini harus kita tanam nikmat terbesar kita itu Islam dan ini harus kita tanam dan ini harus kita tanam apa saja paling tidak mempunyai pegangan-pegangan dan prinsip hidup misalnya misalnya sebagai misalnya itu kampanye ilmu menghentikan ilmu bahkan Allah mengkampanyakan dirinya mengenalkan dirinya al-rahman wa'alam al-qur'an kita itu mulai al-qur'an kita mulai al-qur'an dengan tenang yang terbaik, terkuat mengutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah s.a.w. itu menyebabkan orang yang mulai al-qur'an dan orang yang mulai al-qur'an dan orang yang mengerti meskipun kita tahu kita potensi salah tapi kan lumayan potensi benar salah terus benar itu benar potensi salah kok salah terus kadang benar tidak penting itu masjidah misalnya ayat kursi itu semua qur'an itu ditulis kecuali ayat kursi khusus ayat kursi aku menyebabkan minkan zil arsi semua ayat-ayat qur'an itu dokumen umum tapi aku menyebabkan ayat kursi minkan zil arsi ada ayat-ayat yang lebih spesial kalau sama yang tanya lukus bukankah semua itu dawe Allah ya betul semua dawe Allah tapi tetap ada dawe Allah yang hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas keutamaan yang biasa ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri yang tidak tertandingi ya kayak ayat kursi ayat kursi itu kan ayat disitu Allah menerangkan dirinya sendiri misalnya Allah itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial begitu ayat-ayat yang meskipun tetap spesial jenisnya dawe Allah tetap spesial tapi ada ayat-ayat yang tentang kita misalnya ayat ayat ayat-ayat seperti ini kan gak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu nah tentu beda tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu gak sama dengan dokumen ayat maka nabi ngertikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya minkan sil arsi jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapaloh ayat kursi kan ada yang lucu misalnya tahlilan terus lucu tahlilan maka saya pikir gimana maka saya mikir misalnya ayat-ayat 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 jadi ada ayat ayat-ayat yang umumnya terkait kita sama ayat-ayat yang spesial karena menerangkan Allah tentu beda terus kedua tentu ayat-ayat yang rana kancing nabi terus baru ayat-ayat tentang kita ayat tentang kita ya misalnya terus tahlil terus ayat-ayat kayak lucu saya ceku kandangan yang angin pusing ngaji tahunan tidak ada perkembangan habis saya rame-rame saya rame apa pernah ada kumpulan orang untuk ngaji setan setruk setan setan yang tanya tenang waduh seripat jadi saya sudah mengerti jadi ayat-ayat ayat-ayat spesial tapi setelah di sini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadillah dan mafdulillah sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena kita buah walkulu kalamu tapi saya tidak mengingkari itu ya keliru ketika nabi itu ya ada ayat yang dipuji sumber langit kayak ayat saya punya ayat yang bahkan dokumen itu terambil dari kansil arsi dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali nabi begitu bangkas nabi ayat sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat-ayat dan itu memang spesial coba saya kalau baca ayat saya kalau mau tidur mesti dibaca ayat-ayat maksudnya benda tahlil ada yang mengorder apa-apa seorang pengirahan benda anak-anak tahlil dikritik mereka menghormati yang menghormati seorang penderita aku mau tidur ayat-ayat ngerti tapi yang berarti kritik yang perlu dikritik yang mau tidur ini saya berarti yang menurut anda tidak undang karena orang-orang yang tetap orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak orang-orang tidak orang-orang yang tidak Saya tak terbukti, kenapa orang itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Yang itu jangan byłah dalil, Yang itu tidak sudah ada dalil. Dari orang kaji Tabi Pirsu, Tukang nyual itu tidak ada dalil? Ya tidak ada. Tidak ada. Sebenarnya dia sampai ketemu pengirahan. Sampai ketemu pengirahan cocokkan ke yang bener. Dan yang tersebut, Yang jelas tukang tahlil itu pasti pengeran. Kita tahu itu, Nanti bisa tiba. Ini bisa lebih tertarik. Terga rata. tapi misalnya kudangan, orang kudangan belas ditakui pengewiran, diudang tanggok ke orang tega mereka berbeda, misalnya, tapi menekan di togo, ya perintah kan ya sudah, nggak cocokannya, nggak usah debat saja, nggak cocokannya tapi nggak cocokannya, aku nggak ketemu aku mau menyebabkan, aku selalu suaranya jadi aku mikir ya, jadi ayat kursi itu dipilih ulama, perkaraan ini ayat itu, itu spesial, aku mau menyebabkan saya ketila, nggak mau ayat kursi, itu mau ceritakan, itu mau ceritakan hati, setiap saat tapi rumahnya, itu luar biasa Allah di Allah, itu Allah Allah la ilaha illahu alhayul qayyum alhayul dhat sing urib merupakan yang gampang, ambik dana Allah ambik Nabi Isa, ambik berholo ambik semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan kita gampangannya tahu ngidulaknya Isa kayak apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pengirat merupakan nyatanya, coro mereka pun Isa mati di saling atau coro Islam, Isa itu diangkat di itu objek, apapun hebatnya Isa, diangkat diposisikan di langit di kerennya apa, jadi ini di itu berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah swanahu terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan ketakutan nak pengiran mati nak kue mati kan nggak punya akibat apa sering ini tetap baik-baik saja, sistem falak apa, galaksi baik-baik saja sistem alam baik-baik saja yang mati bangun nak sing mati pengiran maka ketakutan seorang mu'min adalah punya Tuhan yang mati kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman al-hayu sing selalu hidup kemudian disipati lagi al-qayyum apa artinya hidup kalau bergantung orang lain bergantung makhluk lain itu nggak keren karena bergantung itu nggak keren al-qayyum yang Allah itu yang berdiri sendiri itu kan terus sepenuh sepenuhnya sepenuhnya berjalan ya saya mau ayat kursi saya orang-orang itu kasih hati kasih hati mbahmu buah 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 di materi kasih hati apa ayat kursi kasih hati mbahmu cimak mbahmu buah maksudnya tapi mau ketinginan teman-teman bergantung seperti rizki di kadal cimak kebik yang bisa ngatur rizki di wong sepuluh keben kemungkinan sepuluh pengirahan sepuluh pengirahan kemudian setelah hidup itu bisa saja nggak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur terus disipati dan yang hidup itu tidak pernah ngantuk tidak pernah tidur akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri tidak ngantuk tidak tidur terus seperti dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan keren kita ini butuh air butuh apa saja dan itu milik Allah coba kalau milik manusia yang ada di rumah sakit oksigen itu larangkan padahal saya tidak ada di rumah oksigen di mana-mana tidak tahu jadi kita senang alam raya milik Allah kita senang karena alam ini milik yang tidak butuh alam raya sehingga kita yang pakai Allah bikin air Allah tidak butuh minum Allah bikin pari padi tidak butuh makan dia bikin semuanya untuk kita padahal itu kita tidak ikut pun punyakir sepenuhnya penggiran api izin dengan Gus tiga ramai yang nganggu kita-kita ini kita raya rokok gunanya apa raya ya gunanya pekerjaan menyerap tenaga ya sementing roh gunanya rokok paham roh gunanya rokok rokok roh caranya mandorot kongkuk kue jadi boderai lah sementing kira bobo tapi kalau senang pinter kuyen 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 ini acara resepsi kudus keluarga sarang keluarga nilai lukman si Hb Umar muntahar semua neng kuyen 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 terpasuk Hb kuyen ada orang kuyen rokok ini cerita cerita ada kuyen rokok mengharapnya dokter pak kuyen kalau rokok terus nanti kalau mati gimana gampang saya bawa korek kuyen kuyen maksudnya kalau kuyen mati kuyen kuyen ngerti maksudnya dokter tenang dok saya masih bawa korek maksudnya nak rokok mati kuyen ini kak sambung kuyen seorang spesial bisa nikmati seneng kutu nirosul seneng kuyen jadi seneng itu gak kudu mewah seneng di alpat malah kesel di grup kata seneng kuyen kuyen khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksia bukan seneng papanya umat ini punya kesenangan yang tidak maksih maksiat itu saja ya tentu ada yang milihnya orang tidak orang bagus sementing ikhlas saya sering baca bahayanya orang rokok setelah saya tahu bahayanya maka saya berhenti baca uang kaget berhenti ternyata saya sering baca bahayanya orang miskin setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan saya tahu bahayanya neraka setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti terus disebut terus kita nyaman kayak apa kalau alam raya ini milik cino milik singkak milik non muslim atau milik islam sekalipun mesti apa itu repot tapi berhubung alam raya ini milik Allah kita nyaman super dermawan super semuanya akhirnya nyaman kalau rumah cairat kursi raya turun kalau 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 saya tidak tidak saya tidak 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 ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat punya otoritas apa saja nunggu izin ayat yang spesial kemudian punya cara supaya umat itu hafal dibikinlah metode tahlil bareng bareng tapi kemudian ya sudah nasibnya kurang baik nasibnya kurang baik ada yang setengah setengah nafir yang mau bantu di rapaham bantuk berkat mula sudah terus kalau benar benar takok provokator yang jelas latih mojaku terus jadi Allah bersyukur yang macam orang boleh berkat tapi tidak mau tahu tahlil hati ini apa tahu tidak apa tidak apa yang pengeran ini apa apa itu tidak apa ini alhamdulillah ini apa ini bermain ini alhamdulillah ini bermain dengan bocah yang orang tidak berkat wali itu tidak berkat itu terus terus masih berkat berkat wali berkat 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 dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita terus kita lagi-lagi nyaman kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan kalau misalnya anak cili anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok uang tuanya karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk memantu menggapai itu jadi anak masih senang dolanan sukanya diperhatikan nah kita ini senang sekali untuk main yang dolanan diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita jadi terus nyaman jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman karena kan jadi Nabi Orasari sedang mencoba ayat kursi Orasari sedang mencoba surat musabikat dan saya dalam banyak hal niru itu Nabi Orasari tidak mencoba surat khasar kalau saya menjajah itu tidak mungkin surat khasar yang juzbirah itu tidak menjajah itu jadi itu loh jadi diakhiri sudah mencoba itu tapi terakhir dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang diberi bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk statusnya Allah statusnya Allah itu memberi statusnya kita hanya penerima bahkan termasuk bab ilmu bab ilmu itu taunya kita hanya diberi dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu keren dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya sampai itu tidak pasrah tidak ada sampai itu ngerumat listrikumahmu kadang-kadang kabelnya pedat dapet pedat itu Allah mengurumat seringi mulai digawin nganti saya ini tidak tahu mati tidak tahu bayar PLN itu kalau tidak tidak tahu rusak setahun kalau jamin itu tidak ada Allah mengurumat seringi mulai Nabi Adam nganti saya ini tidak tahu bengkel tidak tahu mikir apa yang raya wali seringnya ini misalnya error terus pengirahan ngomong lahirnya selesai lagi di toto rebat meseorang tahu mikir bu tersedia sih. Tidak pak. Itu dia yang Hiwala. Itu dia dari sumpah dan senang. Itu semua mikirannya. Dia tahu. Kagum, tapi itu dia sejarah. Saya tahu. Dia tahu. Dia memang seorang pengatuh mahali. Itu semua. Ya, itu karena. Asyiklah. Kau kamu baiknya. Ya, kayak aku berapa ganti. Habis sudah berapa banyak. Yang mengerti x-ray apa? Jadi, orangnya di sini kok masih sepiring. Aku akan meninggalkannya. rasanya ngalor gitu mau ngerasa harus beda di belakang paham yang mulai gak tahu ibu juri berapa di kaji mau ngerang apa rekamannya tapi aku lebih senang tiba aku nyimpul lo malah tapi aku lebih aslinya paling racon ngaji disimpul lo tapi beda kalau nyimpul lo terus tapi dilarang senang, tapi didukung mesti keliru, orang nyimpul lo keliru mesti gak ngutek disini aku rame-rame apa aku kadang gak mikir ya jadi saya ini PLN ngurus listrik di Indonesia itu dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja itu bantul-bantul itu itu bengkelnya orang gak sering ini, itu langsung bener terus orang bosan orang dikepengi dan kita ketemu sering ini, digendi bola gak bisa enak aku bosan matahari, bosan rembulan dan aku terus dan aku bujuh sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu paham ya? jadi sepengdek 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 dan itu dan itu terus semuanya dan baik-baik saja sepengdek dan orangnya mau cengdek kok ngerti ini? kundangan kok ngerti walik ngasih rapal layak kursi terus ngertik oh rapal buit apal setelah di Bitalas sepengdek apal tidak jadi seperti apal terus lagi berbicara jadi mereka misalnya misalnya berbicara itu benar mereka orang-orang 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 bingung tidak dipikirkan dengan orang-orang jelas ya ayat kursi itu nah tentu ayat yang seperti ini kan gak mungkin kualitasnya setingkat ayat makanya banyak tetap ada ayat yang spesial ada ayat yang spesial tapi tentu gak sekelasnya jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab be kalah muwah tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sen di sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagaimana siya misalnya wa kulu wa syurau ku tentu kualitas fado ilmiah beda tapi jangan katakan kelas men jangan karena kurang sopan dengan kalah muwah tapi tetep beda makanya nabi ngentikan ayat 3 apa lo nabi turwoh dimana-mana nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya kena bakul ditulis 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 paham ditulis ditulis baru kayak ditul kayak hikmah akhirnya dipasang di ruang tamu akhirnya berpikir positif wah berarti di rumah islam bukti ada ayat kursi ini beberapa kali diselamatkan ayat kursi mereka ada perjalanan itu kadang merasa nyaman mereka ada ayat wah berarti islami lah orang khawatir ada daging cahil tetap menolong ya ini jujur mereka tetap asobial karena ada perjalanan yang tidak jelas di ruang tamu di ruang tamu di ruang tamu paling tidak orang ini punya etika kira-kira jualan daging babi misalnya ya tetap membantu lah tetap sedikit sholat misalnya sholat di ruang tamu yang sesuatu misalnya yang bisa masing ayat kursi kok ya ya kan lumayan ada perangkat akhirnya bakulah ayat kursi ini yang di rumah ya yang promosi itu islami yang berlaku ya nyaman jadi apa yang tidak ayat kursi ini saya kena semua saya tinggal ya tapi tidak lah kalau misalnya tidak tapi ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri sendiri itu saya sangat menyenangkan ayat kursi ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna jadi saya bayangkan agar kita turun itu sangat sangat kalau saya turun itu langit bumi tidak masalah bayangkan pengirahan yang turun sistem itu makanya syaratnya jadi Tuhan Bapak padahal kita menyaksikan Nabi Isa turun beberapa yang dituhankan selain Allah turun bayangkan misalnya pas di rumah singguk dongani turun maka kan kacau makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuluhu sinatualan Allah ratau ngantuk ya betul akhirnya sewenang kita sewenang banget sebagai pengirahan dengan sifat-sifat seperti itu sebuah asal yang sudah tidak kata yang dua istri meningkat masih yo di terus terus turu, terus ngantuk, ramangan lemes, pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya di pengirahan pusing. Kadang pasare dungani tenan juga boleh pasare. Sare ribet. Tapi kita di pengirahan singlatak kuduhu, sinatu wala'ala, wabil islami dinan. Wabimuhammadin sallallahu alihi wa sallam wa rasulan wa nabiyan, wabil qur'an yang hukman wa ima. Madan kita rida qur'an sebagai panduan hukum dan jadi imam. imamu panu, mantap. Terus nikmatmu, biroh. Islam, Qur'an, Muhammadur Rasulullah walafiyatulan, sehat. Iktifa'ul makarih, dikasih orang lain. Kalau kita ini radi duit lah, kan gagah. Orang yang penjara, jajal ini penjara. Loro kabe. Baru kaya radi penjara masih dirokok, salar, ngalor, ngidul. Ambil gue nasok ikul, ibad. Bariku kenalan ke grup, serah amin tunya. Gak penting, ngaji faham gak penting. Sementing tambah kena. Amin, amin, tenang. Ben, gue rame-rame apa? Duh. wasitroh dan ketutup songko celok, esatroh loyub. Gak lah, celam rakonangan wang agak. Padahal ya, kurang aja karakaruan. Gak lah, rapati kona. Kenapa rapati kona? Karena liangnya ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah. Saling. Walhina dan semuge anin nas. Termasuk nikmatiku orang, gak tergantung orang lah, di umur dunia, inggal mengurusan dunia. Tapi urusan akhirat, kira iso, bergantung guru. Jadi semuge songko menuso, terbebas itu maknanya urusan dunia. Urusan akhirat kita butuh sanat. Sanat kita ilah rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Kira oleh beragama, berpikir sendiri. Kira oleh agama itu riwayat. Kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Kira oleh kutungan kusanan. Sesuai kalau orang-orang filsafat yang oknum itu. Saya gak perlu sholat. Allah kan gak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Yang mengerti Allah yang butuh kita saja, kalau mau kebanggaanmu. Lagi sekian yang mengerti Allah yang butuh kita. Kita yang butuh Allah yang mengekspresikan butuh kita kepada Allah. Kita sholat. Allah yang tidak butuh. Saya tidak butuh. Karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita enggak. Kita tahu Allah yang tidak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kalau malah Allah butuh sholat. Jadi kira sholat Allah yang berpikir. Kira oleh Allah yang berpikir. Zaman kira oleh Allah yang berpikir. Baik-baik saja. Jadi itu jauhkan aku itu masalah. Tapi bagi Allah bagi kamu sendiri. Kalau Allah masalah harusnya jadi non-rokok. Jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi di umurit dunia. Nah, harus senangkirat kalau tidak butuh sanat. Waw inna hadal idma dinun fangturu amman takhuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kamu harus punya sanat. Yang mau misalnya puluh alhamdulillah di sanat kata lah. Keluarga saya terutama yang bahamun. Terus ya sedang lain dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita. Sampai cara ini bernafas kita waw ilang Allah. Mau fikulinafasin adadhaun amillahi waifdol fikulinafsun walafatir uswaya kita semua nafas kita. Imam Shafi'i kalau anak aku cililah tak akan ngapal lebat ini. Karena apa ya? Jangan kira Imam Shafi'i terus kuyuk kue mau belajar pakeh buatan. Imam Shafi'i apal turun itu. Aku apal beberapa sairnya Imam Shafi'i. Makanya saya tambah sepun ngambek Imam Shafi'i. Jadi beliau apalagi sehari itu. Kenapa? Kalbibi rahmatik Allahumma du'unusi fisirri wal iqlani wal fisirri wal jahri wal iqlani wal ghalasi terus terus an ini. Wa ma tak laptu min naumi wa fisi nanti illa wa dhikru kabinan nafsi wa nafasi Jadi wa ma tak laptu lan orang malik ini. Orang jawa itu wang turu raiso iso apa jenis gelibakan ini Imam Shafi'i maksud bahwa ini gelibakan ini kue seripet santri ya apa maksudnya orang islami itu apa apa Imam Shafi'i ratu mikir hutang ini anak 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 orang itu beliau tidak bikin siir tidak bikin nantri sepontan itu muji Allah gitu itu orang yang ada masyarakat saya terima kasih berapa kirim akhirnya berapa kirim berapa kirim terus berapa kirim berapa kirim jadi misalnya berapa kirim berapa kirim berapa kirim berapa kirim berapa kirim di kata kirim bertarik kanan kiri kirim suruh untuk menghidupkan berapa kirim berapa kirim berapa kirim berapa kirim berapa kirim terimakasih Bismikah Waduh Dujambiwa, Bismikah Arfak. Allahumma Barbas Samawadis Tatwiki warbal Arsillazim Rabbuna warbukulwishayfailiqawahbihwana Dunga turu. Gue nggak menderah apa ya. Aku yakin. Nih saya misalnya, wah gusbak ngeyak uangnya, mbak tes mah lagu. Ya, dungane turu. Yang terkenal. Dunga turu, dunga ngaji. Dunga ngaji. Allahummaa. Bismikah warma ya. Bismikah warma. kalau ada yang di kota, tahu doa ngaji, nggak tahu Pak Ustadz, bismikah, Allahumah, ya Pak Ustadz itu doa tidur, karena kalau ngaji, saya tidak berapa, kalau ngaji, itu berapa, maksudnya, maksudnya, kalau ngaji, bismikah, Allahumah, ya, bismikah, terus ngaji, pas lo, nanti saya, serikat, sempurnya rame-rame, jadi, saya tidak ada yang cenderung, jadi, saya berpindah untuk menghubungi diri yang berapa, jadi, kalau dapatlah, jadi, saya tidak bisa, jadi, saya juga bisa, jadi, jadi, dengan sifat dasar orang-orang, seperti yang akan mati, seperti yang akan matikan, misalnya, çalışitinya, çalışitinya, ya tentu asyaddu itu orang mu'min banget senangin yang pengiran kayak nak makamir orangiswa asyaddu ya sementing anak senangin ya anak apa? anak senangin ya dengan kadar yang kelasem lah kalau nak makamir orangiswa asyaddu banget senang mau apa turun orang mau cahayat kursi gak lupa ya paham cokok mau cahayat kursi bedak tahlil aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, seru ngertik ya muku-muku hafal tahlil, ngertik itu fair orang baik rapal terus ngertik aku selalu tahlil, aku menyebutIl, Abdullah solati al-asasadi aku menang apa itu? itu gimana ada yang ngertik, yang melok ya rapal koklah ucu-ucu ini mofi lo nu susah ya aku kalau keluar dari sholih, Abdullah solati al-asasadi makhluk atauING Nuri Duda sih ya Mas Nuri Duda terus ini harus bergurus, bergurus, bergurus bergurus, bergurus makanya ini bergurus profesi ini bergurus karena ini modelnya permanen, bagian tahlil ya tahlil terus, bagian dungu ya jadi sehingga kiai dungu kalau digeser jadi mimpin tahlil, itu gagap hahaha 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 oke loh, kiai ngalim kalau mimpin tahlil, itu mikir wadah di daerahku lho kiai ngalim bergurus tahlil, semuanya wah ini sempurna, sempurna tata kiai, tata kiai kena apa? kapal ini rapal, urutan itu rapal itu kan butuh butuh kahlian repat kalau gini tahlil, loro bergurus apapal tapi singkat yang lebih ahli sempurna 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 tahlil dungu kiai sempurna wah, sowi hahaha bergurus terkenal, itu tidak tahlil aduh masyarakat repat bareng diumumnya bmc tahlil dipimpin kiai ini sempurna jawabnya wah, sowi hahaha aduh 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 cepat aku mergurus aduh suwira mesti mandi aduh cepat aduh 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 berkat dibahagimu lah hahaha aduh 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 band balance besarnya dan seimbang maaf 1950-250-250-250B ya naik dilatih kenal pengiranya lewat kalimah karena itu cara coba gak bisa kenal benda dahlil tapi turun jadi wajah jadi tapi wajah wajah gak harap bujumu dikongko jampi-jampi benda ranyo alblonjo wajah wajah dikongko di kamar wajah wajah gak harap bujumu pas aku bilang aku setahun wajah 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 memang aku setahun enak memang dia berani minah setahun dirajim ya wajah 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 aku jujur banter-banter aku ngarepi bujumu pas liwat pas apa awudzubillah minah setahun dirajim bujumu ngamuk malah reyitam anak-anak 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 masukkan dalam hadis kursi di hadis kursi dan kita dan aku Mercedes itu adalah anak Adam kita orang kindir dari ibadah riknya gotowi fokus yang tersiantuh kita yang kalian mau fokus begitu orang ada ibadah orang ada yang berharga antar singkong orang lain untuk orang lain kalau kita ingin menghati sirohinan yang semoga kita hatimu kebaikan dengan aku mesti hatimu aku suka wakamlah wakamlah dan ngebaikan yang semoga kita ingin mengharapmu risiko apaanya risiko ini atau risiko yang risiko bisa kita ingin menghati tenangan mesti hatimu tidak menghati hati yang cukup dan risikimu tidak cukup yaudah Adam kita juga menghati sirohan yang semoga kita juga ingin menghati kalau apa api pengirahan tidak butuh kita tapi mengandangi kita saya tidak ada itu misalnya kemungkinan kalau mereka yang hanya ada itu harus saya pikir harus saya pikir saya pikir ніpe atau Anda ingin menghati kalau Anda pun terlalu saya ingin baca hanyaspeed danår panggilan yang Sixers were akan sibuk panggilannya masih ada sepamanya sibuk tapi tidak ada yang baru membaru 2018 itu saya buat Terima kasih, sampai jumpa di Bapak. Terima kasih.